Oke, Masya Allah Buat teman-teman semua Yang sudah sholat isa Sudah bersiap-siap Untuk belajar kembali Bersama Father Man Moga disiapkan tempat duduk terbaiknya Dan Mungkin ada yang mau mencatat Lewat buku Atau mungkin mencatat lewat note Atau mungkin lewat handphone Bebas dengan cara belajarnya Masing-masing Oke, teman-teman semua Alhamdulillah Di malam ini kita kembali bisa bertemu Untuk kembali berbagi Keuasan Sakofa Pengetahuan tentang ilmu parenting Bersama Father Man Oke, sebelum saya panjang lebar Dan juga kita buka Saya mau nanya dulu nih disini Suara saya terdengar dengan jelas atau tidak Boleh dikasih komentar Di kolom komen mungkin Sudah jelas Alhamdulillah Izin disemut masuk sholat isa Ya, barusan juga di Bandung Sekarang isanya 68 ya Jadi, rada ngebut barusan Oke, teman-teman semua Ini ya Alhamdulillah jelas-jelas Oke, boleh di-share juga nih Dari mana aja kotanya Kemanggung jelas Alhamdulillah Kalau misalkan ada yang gak jelas Mau gue dicek jaringannya ya Kemungkinan besar biasanya ada di jaringan Jakarta, Bandung, Palangkaraya Oke, sip aman Oke Nah, buat teman-teman semua yang sekarang hadir Atau penyimak Semua nanya juga Disini udah pada ikutan Webinar sebelumnya enggak? Dalam arti udah pernah ikutan Webinar Federman sebelumnya enggak? Kalau udah bilang udah Kalau belum bilang belum Belum loh Berarti yang belum ini Apa? Karena apa? Sebelumnya apakah yang gak tahu informasinya Atau jadwalnya bentrok bulu atau apa? Boleh di-share dong Sekalian juga untuk evaluasian sih Ke depannya Perdana kan ini Nah, sebelumnya apa? Karena kita setahu saya sih Udah lebih dari 20 kali kali ya Lebih dari 10 lah Yang pasti tiap bulan itu Biasanya 2-3 kali Kelupaan terus Oke Gatuh informasinya Jadwalnya bentrok Terus yang lain Bentrok Oke Atau mungkin nextnya ke depannya Kita coba jadwalin rutin aja kali ya Tidak apa gitu Supaya teman-teman juga bisa dijadwalin rutin Setuju enggak kayak gitu Mungkin kita mulai nanti Dari bulan Maret Atau bulan April Kita jadi evaluasi ya Waktunya enggak pas Setuju Setuju rutin Dirutinkan harinya gitu ya Hari apa Jam berapa gitu ya Produk info Artinya juga Beberapa diantara ada mungkin Belum tahu tentang fatherment dong ya Fatherment ini Buat teman-teman yang belum tahu Adalah sebuah platform Yang digagas oleh Ustadz Beneda juga ya Irwan Untuk edukasi tentang parenting Ya Yang memang DNA-nya adalah parenting Dimana kita diambil Coral value-nya berdasarkan Asunah dan juga Al-Quran pastinya ya Oke setuju Dibikin rutin Oke untuk jadwalnya Nanti coba Saya bicarakan juga Dengan Ustadz dan juga Ayah Kapan kiranya bisa dirutinkannya gitu ya Jadi teman-teman udah nyantol Oh tiap Rabu malam Oh tiap Kamis malam Oh Jumat malam gitu Karena anak Nyantolannya Setuju Setuju Siap Oke bagi Bagi Anda yang baru join Ini izin karena beberapa mungkin Baru join Saya izin tutup dulu chatnya di kolom chat Saya akan share link ke telegram Nah tuh Saya barusan Apa namanya Nge-share link channel telegram Ya Boleh di klik linknya ya Tadi sebelum saya share itu Kurang lebih ada 52.287 Ya Siapa yang tahu nih Dari antara Anda yang hadir 800 orang Beberapa Anda Di antara Anda pasti Ada yang belum join kan Karena yang belum join Nah silahkan di klik Informasi tentang Fatherman Informasi jadwal Zoom Terus juga Apa namanya E-course E-course terbaru kita Edukasi hariannya Video-video reels Termasuk juga buku-buku terbaru Itu di informasikan di channel tersebut Jadi silahkan bagi Anda yang belum join Pastikan join Tadi sebelum saya share Ada 52.200 Sekarang saya mau buka channelnya dulu Kita lihat Sudah berapa kah yang masuk Nah nambah Ada kurang lebih 52.294 Saya buka ya Nah ini Nah 52.294 Tandinya 52.200 gitu ya Berarti nambah 90-an tuh Bahkan kurang Ntar saya coba buka Oh sebelumnya 52.28 Iya benar Nambah Beberapa nih Silahkan bagi yang belum Diklik dulu Supaya teman-teman juga join Di channel telegramnya Sudah Bagi yang sudah Boleh komen di Chatnya Komen lagi bilang Done Done Dan Bagi yang sudah Join channel telegramnya Silahkan komen Ataupun chat Nah done Siap Kenapa perlu join Karena disitulah Teman-teman bakal dapat Banyak notifikasi Tentang Funderman Supaya teman-teman Gak ada kepinggahan lagi nanti ya Jadi di instagram mendapat Di telegram mendapat Aku gak download tele kang Mungkin nanti WA-nya Cuman untuk WA biasanya Yang untuk premium aja sih Buat teman-teman yang udah Join e-course Bukan beli buku Biasanya disitu Gak punya telegram Padahal telegram tuh Termasuk yang ringan loh teman-teman Saya lebih nyaman pakai telegram Dibada pakai WA sebenarnya WA karena biasanya Keluarga Ataupun apa Kasah-sahabat dekat Kalau edukasi Sharing Biasanya di telegram Dan ya mantap Oke Selain info tentang telegram Yang juga rutin adalah Kita berbagi di Instagram Ya Instagram Dan Tentu di instagram ini Mungkin anda lebih Aware ya Karena saya yakin Ada yang gak install telegram Instagram gak Aman kan instagram Ini saya coba share dulu ya Aulah join telenya Siap Nih Buat teman-teman yang belum join Di ataupun follow akun instagramnya Silahkan di Klik Link yang ada di kolom chat Akan masuk ke Instagramnya Ya Instagramnya Sebelum ini ada 111.507 Ya sebelum Selesai barusan Kita lihat nanti Berapa penambahannya Dari seribu orang Yang hari ini hadir Ya Jadi kita belum mulai Teman-teman Bagi yang baru join Di zoom malam ini Selamat datang Kita masih baru Perkenalan dulu aja ya Tentang quadermen Termasuk juga Beberapa Kanal digital Yang kita pakai Ada yang sudah follow Coba komen Komen lagi ya Boleh dibantu Dan Bagi yang sudah Dan lagi kan Siap Mantap Nah tentu Selain itu Kita pun Ada platform Utamanya Website gitu ya Yang bisa Anda Kepoin disitu Ya Informasi seputar Tentang buku Gitu ya Informasi seputar Buku E-course Kelas Silahkan Cek di Nah gitu ya Oke Nah saya Share lagi ya Tuing Nah itu Oke Nah itu Buat teman-teman Yang sekarang Nyimak Yang pengen tahu Di funderman ada apa aja Ya Selain yang Gratisan Ada yang juga Berbayar Nah yang berbayar ini Biasanya lebih Comprehensive teman-teman Lebih runut Lebih tematik Dan lebih dalam Pastinya Pembahasannya Silahkan di klik linknya Nanti akan masuk Ke halaman Websitenya Nah websitenya Kurang lebih Tampilannya Seperti ini Nah ini Buku Agar ayah Nggak masuk neraka Ini cocok Untuk di bulan Ramadan Kita bentar lagi Bulan Ramadan Nggak keras ya Kurang dari dua bulan lagi Nah teman-teman Silahkan bekalin nih Belinya dari sekarang-sekarang Supaya nanti pasang Ramadan Tinggal cek list-cek list Dan Udah ada Bahan untuk praktek Gitu ya Ini juga ada buku Ada e-course E-course Kelas-kelas online Nah ini Silahkan teman-teman Kepoin aja lah Di situ ya Terusnya juga Malam ini Akan ada Dibukanya pre-order Buku terbaru Dari ayah Erwan Nah ini Ya spesial ya Jarang-jarang nih Ayah Erwan Bikin buku di Akhir-akhir tahun ini Dan beliau Merampungkan akhirnya ya Nah judul bukunya apa? Ada yang bisa nebak? Kira-kira apa judul bukunya? Sok kira-kira tembak Judul bukunya Ayah Erwan yang baru apa? Sok di chat Kalau benar Nggak akan saya kasih apa-apa Ada yang tahu? Nah ini nanti saya informasikan juga ya Cocok buat Anda Orang tua ya Yang sekarang Pengen belajar Yang berparenting Tentunya pastinya gitu ya Dan Mendidik anaknya Udah langsung bener Eh Anakologi Sepertinya Anda sudah Dapat bocoran ya Dari berbagai kanal Instagram yang kode F besar ya Yes betul Fatherman Instagramnya itu Benar Yang warna kuning Kak Ngedi Ya betul Nama judul bukunya tuh Anakologi Ini yang terbaru Teman-teman Judul bukunya Dari Fatherman Ditulis oleh Ayah Nah ini saya buka ya Nah ini Fatherman Mau sampai kapan Mendidik anak Mengandalkan feeling Feeling Tanpa ilmu Inilah buku panduan Orang tua dalam Mendidik anak 0-11 tahun Buat kalian yang sekarang Anaknya 0-11 tahun Ini cocok banget Mungkin nanti dibungkus Ya Tapi ini masih per-order ya Tentu bedanya harga ketika per-order sama gak per-order Ini ya Jadi Judul apa namanya Tema covernya lumayan unik Kaos Panduan dan latihan untuk ayah Dalam kenal Pahami anak Ini silahkan Lagi dibaca-baca dulu Sekali lagi Ya anak gak harus Buru-buru Belinya Tapi yang pasti Anda tahu ini buku tentang apa Siapa nulisnya Isinya apa Manfaat buat Anda apa Dan seberapa besar Nanti dampaknya buat Anda Ada juga anak-anak Anda Ini ya Sudah dikursi bocoran Normanya 99 ribu Pada saat nanti kita terbit Pre-order 87 ribu Artinya yang hemat lumayan 12 ribuan ya Iya bener 13 ribu 12 ribu Oke Pre-order sekarang Nanti saya share linknya deh Kalau mencap Udah dapat Udah pada dapat linknya Kalau udah Komen udah Kalau belum Komen belum Mungkin Kali aja kan tadi Udah tahu itu judul anakologinya Kali aja udah dapet linknya Featuristik Belum Siap Mau linknya Oke lah Siap Saya share Izin share linknya ya Izin share linknya Tapi share linknya ini Oke Untuk Anda kepo-kepoin Kalaupun misalnya Nanti muterasi Boleh aja sih Saya gak akan Pusahin Monggo kalau mau langsung Silahkan Awadir Nanti mungkin Langsung awadir Monggo ya Itu ya Oke Teman-teman udah masuk 20.05 Mungkin saya buka dulu ya Supaya lebih berkah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pekan akbar gitu ya Yang mungkin juga beberapa Di antara anda Biasanya tuh Kalau kayak sedekah tuh Disimpan di Jumat ya Termasuk juga saya Saat ini punya foundation Donasi tuh naik Pekan akbar gitu ya Nah malam ini juga tadi Diawali dengan Membaca surat Al-Kahfi Yang dipimpin oleh Kang Adi gitu ya Nah semoga Di malam ini juga Kita bisa Belajar maksimal Dengan guru-guru kita Monggo disiapkan catatannya Siapkan tulisannya Siapkan semuanya Kopinya mungkin bahkan Saya pribadi sekarang Lengi kopi juga gitu ya Karena mata Masih lumayan Lada perat gitu ya Semoga semuanya Kurang tidur Tapi sekali lagi Saya coba untuk Membersiakan teman-teman semua Terutama untuk Dampingi guru-guru kita Oke teman-teman semua Sekali lagi Welcome di Webinar Fatherman Ini adalah sebuah Pembelajaran yang kita berikan Secara cuma-cuma Alias gratis Buat Anda semua Yang sekarang Pengen belajar Dihamu tentang parenting Apa itu Fatherman Fatherman sendiri adalah Sebuah platform Pembelajaran Yang dimana kita Fokusnya adalah Kepada pengasuhan Parenting gitu ya Yang juga di dalamnya Adalah nilai-nilai Yang diambil dari Akuran juga sunnah Yang dikemas dalam Bentuk yang menyenangkan Relate dengan kondisi Kira-kira saat ini Teman-teman Beberapa Produk kita Ada e-course Ada buku Ada kelas Semuanya bisa dicek Di website Fatherman.id Yang tadi juga Sudah saya sampaikan Kalau Anda Mau kepo-kepo Silahkan Masuk ke halamannya Halaman Fatherman.id Saya coba share kembali Mungkin Itu Nanti Anda akan Ketahuan tuh Di situ Ada buku apa aja E-course apa aja Kelas apa aja Yang mungkin beberapa Di antara itu Cocok untuk Ada saat ini Kang Saya anaknya perempuan Cocoknya apa Tonton Di course Mendidik anak perempuan Kang Saya anak laki-laki Cocoknya apa Tonton Di course Mendidik anak laki-laki Kang Saya seringkali Sulitan nih Untuk ngobrol sama anak Tonton Ikuti Kelas online Bicara pada anak Kang Kang Saya ini Sering Ini nih Rada Apa ya Cekcok atau konflik Mulu nih Sama pasangan Bingung gitu Kalau sama pasangan Gimana gitu Nah juga ada Kelas Consultasi Pak Sutri Mau diikutin Kang Saya emang gak suka nonton Kayak saya tuh Pribadi Saya gak suka nonton Sebenarnya Lebih suka baca Gitu kan Yaudah baca buku Berarti Bukunya macam-macam Untuk lebih banyak Karena Biasanya kalau yang gak ada Di buku Temanya jadi course Akhirnya mau kamu Saya nonton di course juga Nah silahkan nonton Untuk yang mana Saya gak tau Buka baca buku Atau Tonton di course ya Oke teman-teman semua Malam ini topiknya Ada yang tau apa? Topik malam ini Ada yang tau? Coba chat di kolom chat Kalau ada yang tau Judulnya apa kira-kira? Topik malam ini adalah Seperti yang saya share Di channel telegram Barusan banget ya Dimana topiknya Gak akan juhit Tentang dunia parenting Yaitu tentang Ada yang tau? Bisa loh Ah itu ya betul Kiat pede orang tua Zaman now Kiat pede jadi orto Zaman now Oke Kiat pede jadi orang tua Zaman now Emang pertanyaannya Ada yang gak pede? Nah itu ya Apakah di antara ada Ada yang gak pede? Nah itu yang perlu dibahas Terus apa yang sebenarnya Menyebabkan Ketidakpedean orang tua itu Gitu ya Saya kemarin ketemu Sama pesat Baru kemarin banget Jalan juga bumi Gitu ya Jelasin tuh Itu termasuk topik saya juga Namanya saya juga malam ini Bakal belajar nih Gitu ya Kenapa saya tidak pede? Karena saya punya Track di belakang nih Historinya gitu Oh Saya sendiri aja Gak ada pengasuhan dari ayah Gitu Jadi saya agak kurang pede nih Nah itu Itu contohnya ya Jadi Beberapa topik yang kita bawa Biasanya itu relate Dengan kehidupan kita Kayak sebelumnya Tentang gadget Terus tentang tidak membentak Dan segala macam Nah mungkin juga Ada di antara anda Yang sama kayak Tema ini nih Nah harapannya nanti Bisa kasih solusi Belajar Tentu bisa lebih baik ya Sekali lagi Seperti yang juga Bersetbener juga Yang ingatakan Anak kita ini Gak butuh Anak kita yang selalu ada Tapi Kita yang terus Upgrade Terus belajar Lebih baik Ya Ketpede jaman Betul Oke saya izin Ditutup lagi chatnya Supaya Gak tanggung-tanggung Oke teman-teman semua Alhamdulillah Sudah hadir juga nih Guru-guru kita Ya Ada Ustadz Dan juga Irwan Dan seperti biasa Dua guru kita ini Sering melengkapi Sama lain Dan urutannya Selalu dari Ustadz ke Ayah Saya gak tau Menanggung ini Apakah begitu juga Atau gimana Atau tetap sama Kali-kali diubah Ya Irwan dulu Baru Ustadz Yang punya buku Harusnya duluan Nah Harusnya Iya Gitu ya Oke Ida Ustadz beri dulu aja deh Baik Ustadz beri dulu kan ya Oke Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillah Sehat Kang Masya Allah Masya Allah Oke topik malam ini Seperti biasa Di pekan-pekan sebelumnya Sebelumnya ngebahas tentang Tanpa bentakan Yang membentak gitu kan Terus sebelumnya lagi Ngomong tentang gadget Sebelumnya lagi Ngomong tentang LGBT dan segala macam Selalu relate Relevan Dengan topik-topik Yang lagi hot gitu Di pasaran Kita satin di lingkungan Nah kita malam ini ngebahas tentang Keat Jadi ortopede gitu ya Jaman now Pertanyaan saya Mungkin saya sebelum masuk ke dalam Gitu ya Kan emang ada yang Orang tua gak pede gitu Nah itu Pastinya masalah yang gak pede itu Karena udah ngerasa Gak punya bahan Untuk ngobrol sama anak aja Itu udah gak pede kan Ngomong apa sama anak ya Sekarang ya Bener sih Bener sih Nah ini setidaknya bisa menjadi gambaran Buat Bapak-Ibu semua Ayah Bunda semuanya Apanya lagi-lagi ya Mungkin Tidak salah Kita juga bisa jadi Mungkin karena kita tidak tahu aja Like of knowledge Kalau bahasa di bisnis Karena kita gak tahu aja Nah semoga dengan tahunya kita ini Yang nanti akan sampaikan oleh Ustaz dan juga ayah Bisa memberikan gambaran Agar kedepannya kita menjadi orang tua lebih baik Oke tanpa panjang lebar lagi Karena waktunya udah 20-12 Banggo Ustaz Beni Saya serahkan Waktu itu tempatnya Banggo Baik makasih Kang Dewa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua beserta webinar Khususnya yang kami bawakan malam ini Kiat PD Majidah Orto Zaman Now Sebenarnya webinar ini sekaligus Kita memperkenalkan ya Soft launching Buku Terbaru yang saya Sangat bahagia sekali Ini Guru kita ya Irwan mau Saya bujuk-bujuk Biasanya ngajak partner Bikin buku 2 Saya bilang enggak Enggak mau Saya bilang enggak mau bikin sendiri Bikin buku 2 ya Ogah Saya bilang enggak mau Males berdua mulu Royalty-nya sedikit ya Mendingan sendirian aja Jadi Irwan mau juga Akhirnya Irwan mau saya paksa Ini buku saya Bagi saya Ini sebelum saya bahas Ini saya melengkapi Materi kita Nanti Saya pengen Ayah Bunda Dari sekarang Mungkin Ini cetaknya sedih Bukan sedikit Ini terbatas Jadi Kalau bisa dari sekarang Udah pre-order ya Saya kasih bocor aja Anakologi ini Buku yang Dinantikan Karena Nanti salah satunya Relate dengan materinya Apa saja Nanti saja Kita bahas Tapi Pertama saya ingin mengucapkan Barakallah Buat Ayah Irwan Ini buku beliau Yang sebenarnya Beliau udah banyak nulis buku Udah puluhan gitu Tapi yang pede Diterbitkan sendirian Di paderman ini Cuma ini doang Biasanya nebeng Termasuk Ayaman tuh Nebeng Tapi sekarang Insya Allah Enggak gitu ya Makasih Malam ini Insya Allah Kita bicara tentang Bagaimana menjadi Ortu yang smart Di antara Peringatan Yang mungkin Membuat kita Menyadari Al-Quran itu Memang Meninggikan Orang-orang Yang memiliki Pengetahuan itu Beberapa derajat Dan memang Memiliki Keistimewaan Di sisi Allah Dalam surat Azumar Bismillah Allah katakan Apakah sama Orang yang punya Pengetahuan Dengan orang Tidak punya Pengetahuan Kalau dihubungkan Dengan konteks Parenting Apakah sama Ortu yang punya Ilmu parenting Dengan orang itu Yang tidak punya Ilmu parenting Tentu Kalimat Allah ini Merupakan sindiran Untuk memberitahu Hakikatnya Orang Orang tua yang belajar Yang smart Maka dia lebih mudah Untuk misalnya Menikapi kondisi Permasalahan anak-anak Termasuk anak-anak Yang ada di zaman Now Hari ini kita mencoba Membahas Saya akan membahas Secara singkat Ya karena materinya Ini lumayan padat Dan saya lebih senang Di forum diskusi Tapi Mudah-mudahan Nanti ada kebijaksanaan Dari Dari tim Father Man Dari Panitia Untuk bisa Apakah mungkin Materinya di share Dibagikan ya Apakah mungkin Saya tidak tahu Apakah ada Treatment khusus Bahwa boleh tidak Men share Apa Powerpointnya ini Atau PPTnya Nanti entah bagaimana Ayah bunda Hari ini kita berada Di zaman now Yang Kandung disebut Generasi milenial Sebenarnya Lebih tepat Zilenial Generasi Z Karena itu Generasi yang Dipengaruhi dengan Kehadiran internet Jadi sebenarnya Ini saya juga Mau ralat Tapi sudah kadung Dikenal sama orang Sebagai Generasi Milenial Padahal Milenial sendiri Generasi kelahiran 95 ke atas Yang identik Dengan era digital Jadi Itu disebut Generasi yang Mau tak mau Kehadiran internet Menjadi salah satu Ukuran bagaimana Anak-anak kita Baik yang kelas 95 Bahkan yang sekarang Hadir Generasi Z Itu kelahiran 2000-2010 Itu sangat Identik dengan Permasalahan Yang disebut dengan Gadget ini Makanya mereka Memiliki banyak Julukan ya Ada I generation Ada generasi Z Atau generasi net Atau generasi internet Atau banyak hal Atau generasi digital Juga sering Disematkan kepada mereka Yang perlu kita Pahami Generasi Z Ini Memiliki beberapa Ciri yang ini Menjadikan kita Menyadari Bahwa Kita harus Memahami Bahwa ada Perubahan Perilaku mereka Yang dipengaruhi Dengan hadirnya Teknologi yang Tidak kita pungkiri Menjadi Mendominasi Kehidupan mereka Yang pertama Anak-anak Di generasi Z Ini sangat Fasih Tandang teknologi Dan ini harus Diakui ya Mungkin Ayah bunda Selama ini Menyangka Alah Anak-anak Sehingga Kadang-kadang Pendekatannya Pendekatan Kucing-kucingan Misalnya Adalah Biar mereka Enggak ini Diblokir aja Dipasang lah Ini Dipasang itu Atau kadang CCTV Padahal Anak-anak Yang sejatinya Mereka Sudah berinteraksi Teknologi Mereka bisa Bisa jadi Lebih fasi Mereka bisa Cheating Bahkan Ada kejadian Yang Di Share oleh Saya Anak-anak Yang di era Pada saat School from home Mampu Menziasati Biar kesannya Dia Sekolah online Tapi sebenarnya Dia tidur Karena dia tahu Ada fasilitas Di zoom Yang bisa Membuat Kesannya Dia sedang on Padahal sebenarnya Tidak Itu Adalah Sebagian dari Kepasian mereka Makanya Orang tua harus Menyadari Bahwa kita TUA Bukan berarti TAU Bahwa kita Lebih tua Berarti lebih tahu Saya sendiri Untuk beberapa hal Nanya ke anak Bang Ini menurut abang Mana ya bang Jadi nanya Kalau mau beli handphone Ada Minta pertimbangan anak Walaupun Akhirnya ujung-ujungnya Yang lebih murah Yang mana Jadi Anak bisa menceritakan Mana yang lebih Bagus Dan lebih fast Untuk mereka Dan ini Hal yang mungkin Harus kita pahami Maka Di antara Hal yang harus kita pahami Bukan lagi Zamannya Main kucing-kucingan Nama anak Atau main Pinter-pinteran Maka Anak-anak Kalau diajak Adu pinter Adu cerdas Mereka Cheatingnya Lebih kuat Daripada kita Bahkan ada laporan Ada anak Yang bisa Membuka Mobile banking Orang tuanya Untuk beli Misalnya PIN Atau apa Yang berkaitan Dengan Mobile Legend game Yang mereka miliki Jadi ini juga Menjadi warning Buat mereka Buat kita Yang kedua Anak-anak Yang sudah Berinteraksi Dengan gadget Ini Di Zemanow Ini Mau tak mau Mereka punya Interaksi Dengan sosmed Yang Ya boleh dibilang Tidak bisa Dihindari Jadi Kehidupan mereka Terbagi Menjadi Lebih dominan Bukan hanya Dunia nyata Dunia maya Makanya mereka Disebut sebagai Native digital Sementara kita Itu disebut Imigran digital Bedanya Dimana Kalau imigran digital Itu Kita Membawa Kebiasaan Di dunia nyata Ke dunia maya Makanya kadang-kadang Sebagian pelaku kita Dunia maya Agak norak Gitu ya Mulai dari Ada kejadian Seorang ibu Yang punya IG Kemudian posting foto Dengan suaminya Tiba-tiba Ada beberapa Followernya Mengelike Dan kebetulan perempuan Dan dia langsung Japri perempuan tadi Kamu Kamu pelakor ya Kamu naksir Kamu jadi macam-macam Di yang orang Dita ini Nail loh Enggak bu Yang biasa nge-like Nge-like kan Maksudnya Biar kamu suka Jadi ada hal Yang kadang-kadang Kok gini amat Karena mungkin Tabiat di dunia nyatanya Begitu Dia gak suka Kalau dia ini ada Karena like Di akun sosmed kan Dengan tanda love Apalagi di instagram Itu menunjukkan Jadi ada perhatian cinta Nah ini Ada kejadian Dan ini Atau kejadian Nibibu yang pakai zoom Kadang-kadang masih pakai handukan Juga ada Ini juga salah satu Yang mungkin menjadi Mengapa kita Menyadari Urusan berkaitan dengan Sosmed ini Ya Berkaitan orang tua Lebih banyak perlakunya Ya Ke dunia Nyata Ke dunia maya Sementara anak kita kebalik Mereka Disebut native Perlaku dunia mayanya Kebawa ke dunia nyata Maka ke dunia maya Mereka biasa ngegas Ya di dunia nyata ngegas Dunia maya biasa Left group Ngeblok Di dunia nyata juga ngeblok Itulah perbedaan yang signifikan Perlaku mereka Makanya Semakin intens mereka banyak Di dunia maya Maka perlaku dunia nyata Dibentuk dunia maya Kurang lebih seperti itu Yang ketiga Anak-anak Di Di zaman now ini Maksudnya Mampuan multitasking Karena Untuk bisa Menyeimbangkan Interaksi dunia maya Dunia nyata Mereka melatih otaknya Padahal bisa jadi Mereka sambil Bawa motor Sambil memegang handphone Sambil balas WA Gitu ya Ya Atau nyapa orang gitu Dan itu sangat mungkin Dilakukan ya Bahkan Ini Hal yang sangat lumrah ya Jangan heran Kalau sekarang Hampir setiap orang Habis sholat Ya Di handphone di tangan Zikirnya sampai scrolling Whatsapp ya Sampai Subhanallah 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 Sampai sebenarnya Sampai scrolling Whatsapp Sampai scrolling Gai Dan itu salah satu Yang mungkin Di sekitar kita Yang keempat Instan Instan adalah Hal yang sangat Mungkin terjadi Di anak-anak kita Karena mereka Dipaksa Berlaku Cepat layaknya Informasi yang ada Di sosmed Pertamax Selalu pengen cepat Sehingga Dalam banyak hal Cepat ini Membuat mereka Terbiasa juga Untuk Instan Dalam banyak hal Informasi mau cepat Kadang baca judul Langsung menyimpulkan Munculnya Kadang-kadang kisruh itu Kadang menyimpulkan Dari judul Dan ini Banyak yang terjadi Dalam banyak hal Juga Ingin meraih sesuatu Dengan cepat Misalnya sekolah Kalau bisa Tiga tahun Kenapa enam tahun Kalau dokter bisa Dua tahun Kenapa sih Harus lima tahun Atau banyak hal Bahkan merasa Sudah menjadi seorang Ali ilmu Ustadz Sudah ngabur modal Pesantren Walaupun pesantren Pesantren kilat Tiga hari Jadi Instan adalah hal Yang muncul Di sekitar kita Dan orang tua pun Kadang-kadang juga Dipaksa Atau menjadi Perlaku yang instan Jadi Maunya cepat Inilah salah satu Fenomena Generasi Yang ada disebut Generasi Zilenial ini Nah Dari perilaku Di generasi Anak-anak Di era Zaman Atau generasi Cyber ini Ada Linam hal Yang memiliki Dampak Kalau Kita tidak Antisipasi Akibat Di antaranya Mereka Dunia maya Yang menjadi Dunia kedua Mereka Lebih dominan Berpengaruhi mereka Satu Mereka menjadi Pribadi yang asosial Kadang-kadang Mereka Ya itu tadi Tidak Ngunguh Atau aware Terhadap sekitarnya Kalau anak zaman dulu Ditanya Tau rumahnya Pak Bambang Tau Pak Lurus-turus Nanti belok kanan Ada sungai Nyebrang Nanti ada lembah Turun Naik gunung lagi Kira-kira dua hari Kalau anak zaman dulu Tanya tetangga sebelah Tau rumahnya Pak Haji Rosyidin Tau Kadang-kadang Seperti itu Jadi asosial Adalah di antara Hal yang mungkin Dialami sebagai Besar anak-anak Sehingga kadang-kadang Tidak aware Tidak pekat Tidak berlingkungan sekitar Berikutnya Terburu-buru Dan tidak teliti Ya tadi Kadang-kadang Ya begitu Mudah mengenyimpulkan sesuatu Mengambil berita Hoax itu disebar Sebagian anak-anak Begitu mudahnya Karena Tidak bisa Menseleksi Mana yang sebenarnya Fakta Menyehoax Jadi mereka juga Termasuk yang Karena jebakan inilah Generasi cyber Yang ketiga Tidak tangguh Dan proses Ini juga Bentukan dari sosmed Yang melatih mereka Menjadi Raja Dalam kerajaan Yang mereka bangun Ya Kenapa Disebut raja Karena mereka Punya tombol Di sosmed Atau di Handphone mereka Yang bisa menentukan Nasib orang Nama tombolnya itu Block Unfriend Ya Left group Unfollow Jadi kalau tidak suka Left Unfold Gak suka Block Jadi Perlaku-perlaku inilah Membentuk sikap mereka Dalam banyak hal Kalau gak suka Pindah Kerjaan Ya Baru dua sebulan Resign Ya makanya Kawan saya Seorang ARD bilang Saya mah Ustadz Kalau ada fresh graduate Baru lulus Terus kenapa pekerjaan Jangan CV tebal Saya buang Ketua sampah Saya bilang Oh bagus dong Kalau banyak CV tebal Kan berarti Tandai banyak pengalaman Iya Ustadz Tapi bukan pengalaman kerja Ya Pengalaman resign Ini pengalaman resign Baru sebulan Apaan sih Toksik banget Kantornya Gue sebul banget Terus pindah lagi Kerja lagi Apaan sih Bosnya killer Udah kerja kayak kuda Resign lagi Pindah lagi Ini memang gak asik banget Seperti sistemnya Gak keren Jadi gitu Aduh Kelamaan di jalan Gue tua Di jalan Gue gara-gara berjalan Jadi Resign Resign Ini juga mental Yang kita khawatirkan Berikutnya ada Technogen Kiss Yaitu Tidak bisa lepas Ada gadget Ini yang mungkin Sering kita lihat Di bagian Besar anak-anak Bahkan orang tua juga Sekarang saat ini Ya Jadi Kalau anak zaman dulu Pulang Mama Mama Masak apa Gitu Kalau anak zaman Mama Charger mana Gitu Jadi ini juga Salah satu Yang harus kita Antisipasi Yang kelima Konsumtif Karena memang Hampir semua Konten-konten Di sosmed Memamerkan Sesuatu Sebagai hal Yang memicu Sebagian orang Untuk mengikuti Apa yang ada Di sosmed Sehingga Ini yang kadang-kadang Gak kita sadari Anak-anak terlatih Untuk menjadi pemilik Bukan pengusaha Pemilik Itu maksudnya Pengennya memiliki Tapi tidak mengusahakan Jadi yang penting punya Tapi tidak proses Nah inilah salah satu Yang seringkali Makanya saya bilang Anak-anak kita Mentalnya owner Bukan pebisnis Bukan pengusaha Mentalnya semua owner Pengen jadi owner semua Pengen memiliki Nah ini konsumtif Yang keenam ada Mentalnya adalah Ikut-ikutan Dan mudah pengaruhi Karena memang Hampir semua Trend-trend yang ada Sosmed Membuat mereka Berada dalam kubu Lu mau ikut di kubu ini Atau kubu itu Sehingga mereka Jarang memiliki Prinsip personal Terutama Influencer-influencer Yang memberikan pengaruh Kepada pemikiran D-d-d mereka Maka itulah Mengapa Anak-anak di sosial media Itu sangat rentan Untuk Mengikuti pola Yang ada sosmed Isu-isu yang terbaru Itu sangat dipengaruhi Oleh sosmed Jadi jangan heran Kalau anak kita Diajarkan di rumah Begini kok Pemikirannya beda sendiri Misalnya sekarang Trend-trend baru Ya ma Aku gak mau nikah Kalau nikah Aku gak mau punya anak Kok gitu Soalnya gak punya anak Kayaknya bakal tua Padahal Aku pengennya Tetap ayat muda Saya bilang Pastilah Semua orang Semua orang Yang punya anak Bakal jadi orang tua Ya makanya tua Makanya disebut orang tua Jadi kadang-kadang Joknya juga Saya patahkan gitu Semua orang Yang punya anak Ya pastinya Bakal jadi orang tua Bukan orang muda Makanya disebut orang tua Jadi memang bakal tua Makanya kalau gak punya anak Dia gak akan jadi orang tua Itu juga hal yang mungkin Anak-anak kita Jadi terpengaruh Kadang-kadang Ya ini juga Di antara yang mungkin Gak kita sadari ya Di sebagian besar Anak-anak kita Baik Nah Bagaimana tanggung jawab kita Sebagai orang tua Dalam zaman apapun Dalam situasi apapun Tanggung jawab kita itu Tetap diingatkan Lila Allah Dalam surat Anissa 9 Walaiksaladzina Lautarukumin khalfi'im Zuryatan di'afan Khaufu'alayhim Faletakullah Lekulu Kalian sadidak Anda takut pada Allah Orang-orang meninggalkan Di belakang mereka Anak-anak yang lemah Yang mereka khawatir Dapak badan mereka Jadi orang tua Mau di zaman Mau di zaman dahulu Tetap diingatkan Jangan sampai Negalkan anak-anak yang lemah Anak-anak lemah itu Cirinya ada tiga Yang ini harus menjadi Salah satu pengingat Buat kita Kata para ulama Lemah pertama adalah Anak-anak yang lemah Menghadapi ujian kesulitan Makanya tugas kita Memciptakan anak-anak Yang tanggung Melewati ujian kesulitan Yang disebut Yang kedua Anak-anak yang disebut Anak-anak yang lemah Tidak mampu Melewati ujian syahwat Ya Kalau yang tidak mati Ujian kesulitan Cirinya ada mudah Flight Ya Ada apa-apa Flight Ya tadi kabur Dari situasi Left Kalau sekali Istilahnya genasi Strawberry Ini juga salah satu problem Yang kedua Tidak mampu Melewati ujian syahwat Cirinya adalah Tidak berani Berkata tidak Tidak bisa berkata Tidak terhadap Suatu yang Dia tidak sukai Cenderung terserah Kalimat orang-orang Yang mudah Tergembarokasi Masyarakat itu adalah Ya terserah Karena tidak punya Kontrol diri Dan tidak punya Kemampuan otoritas diri Yang ketiga adalah Tidak mampu Melewati ujian kemarahan Itu Gampang marah Emosional Ini juga diantara Karakter yang rusak Karena itulah Untuk mencetak Anak-anak yang tangguh ini Kita harus belajar Dari satu contoh Yaitu Nabi Yusuf Pembahasan detail ini Sebenarnya ada di buku Yang kami cetak Menjelang Ramadan Agar ayah Gak masuk neraka Silahkan nanti dibaca Judulnya Aiman Agar agar Gak masuk neraka Itu buku ini Merangkum Bagaimana juga Ramadan menjadi Bulan pengundukan karakter Nanti Penjelasan itu Ada di buku itu Tapi kita Lanjut ke Slide berikutnya Nah bagaimana Kita menjadi orang tua Cerdas dan mana Secedas dan sakita Kita harus punya Pilar yang pilar ini Mau tak mau Menjadi patokan Dalam pengasuhan Dimanapun berada Sebab Kalau kita Nyebermegang Pada hal teknis Gak akan pernah Bisa menolong Anak kita Di masa-masa Kapanpun Karena Al-Quran Sudah membuat pedoman Bahwa kekuatan Seseorang itu Ditentukan dari Apa yang disebut Kekuatan iman Makanya Allah Membuat perumpaman Surat Ibrahim 24 Alam taruh Khaifah Daraballah Masalan kalimatan Taibah Kasyajarutin Taibah Tidakkah Engkau melihat Perumpamaan Dari kalimat Taibah Kalimat Taibah Disini maksudnya Adalah iman Allah disyaratkan Iman itu Laksana pohon yang baik Jadi iman Ibaratkan seperti Pohon yang baik Jadi iman itu Apa makna Pohon yang baik Asluha sabit Akar menghujam ke bumi Dan menjulang ke langit Makanya efeknya Orang kalau imannya kuat Dia akan menghujam Ke bumi Alias kokoh Tidak mudah digoyang Alias mengakar Dan tidak akan Menjulang ke langit Memiliki visi yang tinggi Termasuk cita-cita yang besar Jadi iman ini Memberikan pengaruh yang luar biasa Makanya diantara Kritik dari Jundub bin Junadah Dalam Rizunan Abu Daud Disebutkan bagaimana Jundub mengkritik Generasi Yang dianggap Menyelisihi urutan Yang diajarkan Nabi pada saat Mendidik mereka Disebutkan Kola Jundub bin Junadah Rodawaan Berkata Jundub bin Junadah Jundub bin Junadah Juga dalam Dewi lain Nama yang sering dikenal Namanya Abu Zar Al-Gifari Jadi yang selama ini Kita kenal Nama Abu Zar Al-Gifari Nama aslinya Jundub bin Junadah Kami adalah Anak muda Yang mendampi Nabi Dimana kami Belajar iman dulu Sebelum belajar Al-Quran Kemudian kami Belajar Al-Quran Bahkan Kemudian kami Belajar Al-Quran Dan iman kami pun Bertambah Setelah itu Sementara kalian Hari ini Yang dikritik kalian Hari ini adalah Gerasi tabiin Tualimunul Al-Quran Qoblal iman Kalian ini lebih dulu Ya Apa Mengajarkan Quran Sebelum iman Ya Ini Ruahu Ibn Majah Maaf tadi Saya sebut Abu Daud Sebenarnya Ibn Majah Desohikan oleh Sheikh Al-Albani Jadi Apa yang disampaikan oleh Jundub Atau Abu Zar Al-Gifari Mengingatkan Jangan sampai Kita salah urutan Yang benar itu Iman dulu Ya Kenalkan Allah Sebagai pemilik kalam Baru Qurannya Jangan Qurannya dulu Karena orang Kalau dikenalkan Qurannya Gak tahu yang ngomong Dia akan menganggap remeh Ya kenapa Mengenal pemiliknya Yang berkata Itu lebih berbekas Dari pada Perkataannya Gitu Misalnya maaf nih Sederhana aja Ada kuot Kalau yang ngomong adalah Maaf ya Orang biasa Padahal kuotnya bagus Orang yang menganggap remeh Tapi kuot Dari orang yang Sebenarnya teranggap biasa Tapi ngomong adalah Misalnya Pak Adis Baswedan Joko Widodo Akan berbekas Padahal kita Biasa tuh Saya dengar Nah kenapa begitu Karena omongannya Itu dipengaruhi oleh Siapa yang bicaranya Nah apalagi yang ada Dalam Al-Quran Yang berbicara adalah Allah SWT Jadi kenapa Anak-anak yang tidak Dikuatkan imannya Lebih dulu Quran dihafalin Tapi imannya tidak ada Keropos Makanya pendidikan hari ini Yang mungkin menjadi Salah satu tantangan Hafalan Quran yang kuat Tapi imannya jeblok Sehingga mereka Tidak memiliki Kependirian yang tengguh Dalam banyak hal Ini juga menjadi problem Sehingga Kenapa urutan iman Sebelum Quran ini Adalah urutan Untuk mengingatkan Para orang tua Bagaimana mereka Dalam sistem Pengajaran Pendidikan Fokuslah Dalam dasar-dasar Keimanan Dialog-dialog keimanan Dan iman ini Sebenarnya tidak susah-susah amat Karena sebenarnya Kita tugasnya Hanya menumbuhkan Bukan menanam Jadi kalau Jangan Jangan salah istilah ya Jangan ada istilah Menanam iman Karena iman itu Tidak ditanam Iman ini tumbuhkan Karena iman ini Sebenarnya sudah ditanam Oleh Allah Dari mana dalilnya Surah Al-Araf 172 Allah sendiri mengatakan Setia mahluk Di muka bumi Kumpulkan ala marwah Kemudian di istilah Keimanannya Secara dikatakan Apakah aku di Tuhanmu Mereka semua menjawab Dan itu juga Dibenarkan oleh Nabi Dalam hadis Bukharin Muslim Jadi setiap bayi Lahir dalam keadaan fitrah Maknanya adalah Dengan keimanan Semua bayi Hakikatnya beriman Jadi iman ini Justru harus kita tumbuhkan Sebagai pohon Yang harus dikuatkan Nah ini Keterangan dari Jemahannya yang Tadi saya sampaikan Nah kemudian adalah Zaman boleh berubah Tapi ikatan hati Tak boleh berubah Dan itulah Salah satu Yang menjaga Anak kita Di ketengah kerusakan zaman Ini juga diantara Poin penting Bahwa problem Zaman now adalah Bukan gadget Yang menjadi masalah Tapi ikatan hati Yang rusak Karena orang itu Yang tidak bijak Inilah kenapa Ibnu Tamiyah Mengingatkan Fa'innal kolba malik Wal'a'ubah Junu dosunginya Hati itu raja Yang lain itu prajurit Kalau hati sudah tunduk Yang lain ngekor Nah orang tua Kadang-kadang Di zaman now ini Menjadikan gadget ini Justru pengalihan Terhadap kebutuhan Dasar anak Contoh anak nangis Langsung dikasih handphone Ini nih nih Upin-Ipin Ini salah satu problem Mendasar Wong anak butuh Interaksi dengan Pelukan sentuhan Malah dikasih handphone Sehingga yang terbayang Di benak anak adalah Oh kalau aku sedih Ada Upin-Ipin Teman-teman Oh kalau ada Aku menangis Ada Youtube Atalintar Asyap Gitu ya Menjadi penghiburku Dan ini momen Yang membuat Anak menjauh dari kita Maka Mengapa orang tua Justru harus memahami Sedih anak-anak Kesedihan anak itu Momen parenting Dimana Justru interaksi personal Pelukan Sentuhan Kehadiran fisik Itu dibutuhkan anak Ya Nah ini juga Akibat akhirnya Maka apa Di antara problem hari ini Adalah ikatan hati Yang rusak Jadi gadget Yang menjadi simbol generasi Zaman now Itu bukanlah Pemicu dari rusaknya anak Tapi adalah Akibat ketidakbijaksana Orang tua Membuat anak Lebih percaya kepada gadget Daripada Orang tua sendiri Sehingga fungsi orang tua Cuma dua Ya pertama Memberi nafkah Kedua Memberi izin untuk menikah Inilah di antara problem Di era Zaman now Makanya Kuatnya hati Ikatan hati itu Akan membantu Anak itu mudah Dikendalikan Ya Kalau ibarat Burung yang apa Saya mengibaratkan Mengasuh anak itu Ibarat bermain layang-layang Silahkan kau terbang Setinggi-tinggi ya nak Tapi jika ada angin menghempasmu Mama akan tarik Layang-layang itu Ya Kalau talinya kuat Akan sampai ke tangan mama Layang-layang itu Tapi kau talinya lemah Putus Nyangkutlah dari sungai Diperbutkan Oleh predator seksual Nyangkut di pohon Diperbutkan oleh bandar narkoba Talinya dimaksud Nama ikatan hati Makanya di antara Dampak ikatan hati Yang pertama Ya ini sebagian Yang mungkin Materinya Sudah saya urai Waktu di webinar gratis Tentang apa ya Orto yang dirindukan Apa ya Tapi Ini hanya sekulasi Pertama Orto jadikan rujukan nilai Bahkan anak tidak punya privasi Yang menjadi dasar Mengapa di zaman now itu Pahal yang paling bahaya itu Adalah anak yang punya kalimat That's my privacy Inilah bahayanya Kalau anak-anak menutup diri Dan katakan kalimat Nggak apa-apa Justru itu apa-apa Makanya kalau ada anak Orto yang berdali Anak saya itu introvert Ustaz No Sejatinya tidak ada Anak introvert Yang ada adalah Anak yang terluka Dan tidak percaya Ya makanya introvert itu Bukan untuk orang tua Introvert itu untuk dunia luar Anak saya misalnya introvert Kalau ditemu teman baru Dia akan bilang Nanya siapa namanya Halo pak Sekolah dimana Di kebun main Oh Rumah kamu dimana Jakarta Timur Oh biasa Tapi kalau di rumah Ngomongnya banyak banget Karena introvert itu Hanya untuk dunia luar Orang yang tidak dikenal Jadi kalau anak Sampai berbicara tertumat Kita itu bukan introvert Tapi terluka Makanya dia punya privasi Ya Misalnya dalam ayat ini Dikisahkan Ujannya Yusuf Saya yakin sudah sering dengar Pembahasan ini Walakot hamad biwa ma biha Laula arwa aburhana robih Yusuf Wanita itu menggoda Yusuf Dan Yusuf pun bermaksud Melakukan hal api itu pula Seandainya Seandainya dia tidak melihat Tanda dari Tuhannya Jadi Allah menyelamatkan Yusuf Dari godan Yusuf Lewat sosok ayah Yang hadir Yang disebutkan dalam kitab Ada Wa'ul Bayan Syahamin Asin Giti Waqrujah Ibnu Jarir Wa Ibnu Abi Hatim Wa Abu Syekh Anqotadah Ya dari Dikeluarkan La'ibnu Jarir Ibn Abi Hatim Dan Abu Syekh Dari kota Darula'an Fil ayah Dalam ayat yang berbunyi Ya Allah Dia melihat Tanda-tanda Dari ayat-tanda Tuhannya Yang menyelamatkannya Dari Maksiat Disampaikan Disebutkan pada kami Bagaimana Ayahnya Nampak Menggigit Kuda jari jemarinya Dan berkata Kepadanya Ya Yusuf Kenapa Kelakukah Berbuat Orang-orang bodoh Sementara Kota Sebagai Nabi Itulah Pertunjuk Allah Kepada Yusuf Dan Allah Mencabut Sahwata Setiap Sendirian Yusuf Ayat ini Kalimat ini Sampai Kalim Dari Kota Memberitahu Bahwa Diantara Yang menjaga Yusuf Saat Dikuda oleh Zulekho Adalah Wajah Ayahnya Yang jadi Kerujukan Di dinding Tempat Yusuf Diajak Berbuat Mesum Ya Ini Penyertimanya Berikutnya Kita belajar Dari Sosok Ikatan Hati Ketika Sang Anak Terbuka Dari Yusuf Yang berkata Kepada Ayahnya Ya Ya kan Diberkata Ya Abad ini Makanya Kenapa Kalau kita Anak Tertutup Ini Menjadi Salah Satu Musibah Dan Pengasuhan Itulah Mengapa Ya Diantara Tugas Kita Menjebol Privasi Anak Anak Yang Banyak Cerita Banyak Ngomong Itu Adalah Modal Emas Untuk Kita Dalam Mendidik Mereka Di zaman Now Yang Kenapa Kalau Dia Bercerita Hal Yang Negatif Sekalipun Maaf Misalnya Dia Ngomong Yang Jorok Atau Porno Depan Kita Tapi Itu Karena Dia Pengen Tahu Mama Mama Kondom Itu Apa Tapi Itu Lebih Baik Daripada Nanya Yang lain Setidaknya Dia Bercerita Hal Yang Mungkin Membuat Kita Tabu Dan Saru Tapi Sebenarnya Itu Membuat Kita Menyadari Lebih Baik Nanya Ke Mama Atau Apa Daripada Yang lain Itu Salah Satu Yang Harus Kita Syukuri Diantara Yang Kita Membuat Dia Mau Bertanya Karena Diantara Mengapa Para sahabat Itu Tetap Terjaga Karena Dia Tidak Diam diri Saat Menghadapi Situasi Yang Sulit Jadi Anak Yang Soleh Itu Bukan Anak Yang Diam Steril Tapi Anak Yang Banyak Nanya Sebagaimana Kita Tahu Para sahabat Itu Banyak Nanya Dan Itu Mendasari Kenapa Turunnya Ayat Allah Yang Mengatakan Dengan Kalimat Mereka Bertanya Tentang Jadi Kenapa Mereka Bertanya Karena Ada Pengalaman Yang Harus Dikonfirmasi Kepada Nabi Jadi Bersyukur Lah Kau Anak Kita Banyak Nanya Mama Kenapa Kenapa Kemaluan Aku Tegang Mama Aku Tadi Ngelet Handphone Ada Gambar Ini Mama Tadi Film Di Webtoon Aku Baca Ada Adegan Pembunuhan Semua Itu Adalah Modal Untuk Menjaga Mereka Kalau Ceritanya Jelek Itu Tugas Kita Meluruskan Kalau Ceritanya Baik Tugas Kita Untuk Menguatkan Atau Record Dalam Memori Anak Berikutnya Ya Inilah Kenapa Anak Tidak Menjumpah Rahasia Pada Ortunya Ini Penting Tugas Ortudera Cyber Makanya Pentingnya Ortudera Cyber Untuk Menjabah Privasi Anak Dengan Berbagi Cerita Dan Indari Banyak Nanya Ingat Jangan Banyak Buat Pertanyaan Buatlah Pernyataan Kalau Ingin Membuat Anak Bercerita Jangan Nanya Ntar Anak Mikir Ini Lagi Program Tanajwa Bukan Ini Kayaknya Aku KPK Koruptor Di Interrogasi Yang Benar Ada Cerita Makanya Buat Anak Mau Cerita Itu Skill Yang Membuat Anak Rindu Bagi Ibu Memasak Memijat Dan Mendengar Saya Pernah Sampaikan Skill Utama Memasak Memijat Dan Mendengar Kalau Ayah Membantu Anak Di Raja Manau Memiliki Hiburan Alternatif Dan Ini Diantara Yang Membuat Anak Terlepas Dari Handphone Yang Selama Ini Merajai Mereka Kenapa Karena Mereka Punya Rasa Bosan Dan Bosan Itu Ditaklukan Bersama Sama Dengan Hiburan Alternatif Yang Mereka Miliki Diantaranya Ada Tiga BBM Bermain Bercerita Dan Menjelajah Ini lah Tugas Ayah Ada Dan Itu Akan Memberikan Pengaruh Kebersamaan Yang Bermakna Bagi Anak Bukan Sekedar Hadir Fisik Tapi Hadir Sikis Diantara Yang Membuat Anak Nyaman Berintas Berontua Adalah Bisa Ketawa Bareng Ketawa Bareng Hal Yang Dibutuhkan Anak Jadi Jangan Sampai Fisik Hadir Tapi Anak Sikis Orang Tua Tidak Nyambung Makanya Diantara Yang Harus Dilihat Anak Butuh Interaksi Di mana Tata Penawar Intens Kepada Wajah Anak Kemudian Merespon Setiap Berlaku Anak Itu Membuat Anak Merasa Kehadiran Sikis Ayah Dan Bundanya Tetap Dirasakan Berikutnya Di era Jaman Nau Ini Pastikan Anak Punya Kesibukan Yang Membuat Mereka Terhindar Dari Hal-hal Yang Sia-sia Ingat Al-Waktu Kashaif Inna Kota Tahu Wa Illa Kota Aka Wa Nafsaka Ilam Tashgolah Habil Hak Wa Illa Syagulat Kabil Bautil Kata Imam Syafi Yang Tulis Al-Ibn Waktu Itu Laksana Pedang Kalau Tidak Menggunakannya Kamu Yang Malah Maka Ia Akan Menebasmu Dan Dirimu Jika Tidak Sibuk Kebaikan Akan Sibuk Dari Hal Syafi Makanya Kenapa Anak Kita Itu Harus Mampu Menjawab Pertanyaan Allah Dalam Surat Al-Harsal Al-18 Al-18 Jadi Anak Anak Harus Punya Apa Sebut Daily Rundown Kadang Kadang Kalau Daily Rundown Terlalu Capek Bikin Aja Mission Of The Day Misalnya Saya Anak Anak Saya Lati Hari Ini Misinya Apa Yang Bisa Tuntaskan Aku Mau Push Up 10 Terus Baca Buku 15 Salaman Aku Bukunya Buku Ini Terus Aku Nanti Memuroja Satu Halaman Kemudian Aku Nanti Rencananya Mau Lari Bik Memang Fusal Oke 7 Atau 5 Mission Of The Day Yang Bisa Dilatih Karena Anak Anak Yang Tidak Punya Mission Of The Day Akan Sangat Rentan Masuk Dalam Perangkap Keburukan Dan Antaranya Adalah Mereka Kalau Ditanya Kamu Gini Apa Aku Libur Kemungkinannya Cuma Lima Anak Cuma Besok Libur Banyak Empat Main Apa Main Gadget Lima Nisengin Orang Jadi Ini Salah Satu Yang Kita Indari Terakhir Manajemen Gadget Dan Rumah Penting Supaya Orang Anak Anak Terbiasa Berakhir Dengan Waktu Durasi Isi Lokasi Situasi Jadi Ini Penting Untuk Melatih Supaya Anak Tetap Dalam Dunia Nyata Tidak Banyak Terpengaruh Waktunya Sepakati Waktu Waktu Terlarang Durasi Sepakati Isinya Bahkan Kalau Bisa Sosmet Berapa Game Apa Yang Boleh Lokasinya Pun Ada Lokasi Yang Tidak Boleh Bersama Gadget Kayak Kamar Mandi Masuk Kamar Tidur Situasi Saat Di Meja Makan Saat Makan Bura Keluarga Dan Macem Ini Diantara Yang Bisa Kita Sepakati Tapi Itu Mungkin Sekilas Saya Bikin Agak Cepat Karena Sebenarnya Ilmu Utama Untuk Ada Di Guru Saya Yairwan Jadi Kalau Ditanya Kenapa Ustadz Bendy Karena Memang Gurunya Yairwan Biasanya Yang terakhir Yang Jago Yang Belakangan Jadi Kalau Yang Depan Itu Prajurit Makanya Kalau Tiba-tiba Saya Yang Dikorbankan Jadi Kalau Misalnya Terjadi Apa-apa Saya Dulu Jadi Materinya Agak Radikal Saya Dikena Terakhir Cuci tangan Itu saja Silahkan Kandewa Makasih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Baru sesi satu saja Banyak dapat Inspirasi Catatan penting Saya sangat penting Bagi kita semua Selaku orang tua Untuk Nanti Akhirnya Lebih percaya diri lagi Ke Anak-anak kita Oke Saya mau nanya dulu Di antara 1.700 orang Yang hadir Malam ini Coba Sebutkan Satu kata Yang menggambarkan Perasaan Anda Ketika tadi Mendengarkan Pengaparan dari Ustaz Benri Boleh komen Kolom chat Apa tuh Kata-katanya Masya Allah Daging Waduh Daging Udah kayak bisnis aja Biasanya istilah daging itu Untuk Konten-konten bisnisnya Amazing PR Tercengangkan Keren Masya Allah Luar biasa Umutaz Jelas Jelas Bagus Alhamdulillah Tercerahkan Ketampol Berbinar-binar Wah menohok Oke Sama lah Artinya Ketika teman-teman Merasakan itu Artinya Juga ada Keresan yang sama Mungkin Dan perubahan Di antara kita Yang mungkin Akhirnya Kedepannya Bisa lebih baik lagi Insya Allah Oke teman-teman Pastinya Di sesi kedua Akan kita Dengarkan Dari Airwan Langsung Dimana beliau Udah Ada Bukunya nih ya Tadi kan covernya Udah saya liatin Tuh teman-teman Bukunya tuh Judulnya adalah Kanakologi Nah ini juga Sesi malam ini Kayak semacam Ngasih Spoiler Ataupun bocoran nih ya Buat teman-teman semua Nanti juga Coba kita Pengen tanya nih Akhirwan Anakologi nih OPPO gitu kan Terus kenapa Akhirnya Judulnya itu Dan kenapa juga Teman-teman Ataupun ayah bunda Dan kawan-kawan semua ini Perlu baca Dan Apa ya Pahami Si bukunya gitu ya Nah ini Coba kita Coba tanya Oke akhirwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Kang Dewa Gimana ya Sekarang kondisi udah sehat Alhamdulillah Kang Alhamdulillah Izin Allah Udah mulai ini Masya Allah Teman-teman semua Jadi kembangin waktu Pas hari apa gitu ya Pas di Bandung Belum Sakit Jadi sekarang Menyebutkan waktunya Luar biasa nih ya Buat teman-teman semua Semoga Ayo Dalam kondisi Alfa terus Supaya bisa berbagi Terus sama kita semua ya Oke ayah Judulnya kan Malam ini tentang Kiat Supaya orang tua ini Pede bahasanya gitu ya Tapi sebenarnya adalah Materi malam ini itu Yang setahu saya adalah Menjadi Semacam Apa ya Bocoran Sebagian spoiler gitu Isi buku Anakologi Nah sebelum Ngomongin tentang Topik malam ini Saya pengen tahu dulu nih Kenapa sih ayah Judul buku yang terbaru ini Dikasih nama Anakologi Ya sebenarnya Yang tanggung jawab itu Usad Benri Jadi yang ngasih nama itu Usad Benri Anakologi Saya juga nanya Anakologi apaan Saya bilang gitu ya Saya bilang udah Anakologi aja Gitu Nah Usad Benri boleh Iya Jadi Jadi perlu luruskan Itu ayah Bukunya Judulnya terlalu panjang Saya pikir Nggak jamannya lagi Father Man Itu buku singkat Branding yang saya Parentime Itu kekahilman Airwar punya Judul buku sendiri Nah saya bilang Karena beliau Judul bukunya itu Memberikan panduan teknis Bagaimana Memahami anak 0 sampai 1 tahun 1 sampai 2 Dia bilang Ini ilmu anak Namanya Anakologi Itu belajar Memahami tumbuh kembang anak Nanti Seri keduanya Namanya Remajalogi Memahami tumbuh kembang remaja Tapi itu lebih nyantel sih Benar Secara yang mau Branding Positioning Anak nempel Anakologi Berarti Sebuah dengan Anak No sampai sekian tahu Nanti kalau darah banyak Jadi nanti Yang bertanggung jawab Ke pusat Pengembangan bahasa Itu Usad Benri Gak apa-apa Nanti kalau Misalnya Bukunya Laris pun Saya minta royalti Khususus judulnya Sama kata pengantar Aduh Insya Allah Gitu ya teman-teman Jadi anakologi ini Ilmu tentang anak Iya Tentang Tadi ya Kalau misalkan Dilihat di halamannya Mungkin cuma kita buka dulu ya Sebelum masuk ke sesi Ini ya Jadi sub judulnya itu adalah Panduan dan latihan Untuk ayah Dalam kenali dan pahami anak Memang disetting disini Membantu Buat teman-teman Ayah bunda Yang anaknya itu 0 sampai 11 tahun Makanya ini anak Nanti remaja mungkin beda lagi Maka buat bapak ibu semua Ayah bunda Kalau semua Yang sekarang anaknya 0 sampai 11 tahun Gue nanti Dibuka dulu halamannya Nanti akan saya Salah di kolom chat Kep-kep dulu Nanti di akhir sesi Coba padu Untuk proses P-Ordernya Oke ayah Oh ini gak keras juga 25-1 Mungkin langsung aja deh Ke akhirnya Untuk menjelaskan Topik kita malam ini Silahkan Terima kasih banyak Otomatis selalu Selalu kita bicara soal kompetensi Menjadi orang tua Banyak mungkin kita Atau saya Mungkin bapak ibu Teman-teman semua Yang merasa bahwa Kenapa ya kita ragu-ragu Ya dalam mengasuh Dengan anak-anak kita Karena persoalan kompetensi Karena kompetensi itu Adalah Sebelah sesuatu Yang mutlak Nah salah satunya adalah Di father man ini Kita berusaha Sendirannya adalah Menambah kompetensi kita Nah ayah bunda Yang dimiliki Apakah Percaya diri itu Hanya persoalan kompetensi Sudah barang tentu Tidak Nah di dalam konsep Terbetul awlat itu Kompetensi itu Hanya Sebahagian Yang pertama itu adalah Bagaimana kita Mensyukuri Apa yang sudah Allah berikan Fitrah kepada Seorang ayah Fitrah kepada Seorang ibu Itu yang sudah Dikasih modal Ya Allah SWT Nah kemudian Kita tambah Dengan kompetensi Kadang-kadang Kata para ahli Bahwa fitrah Yang diberikan Allah SWT Itu kadang-kadang Ketutup Atau dalam tanda betik Kadang-kadang Tidak cukup Hanya dengan mengandalkan itu Otomatis kita menambah Nah penambah itu Adalah soal keterampilan Nah kemudian Fitrah dengan keterampilan itu Bergabung Nah itu yang kita sebut Dengan kompetensi Itu yang kita sebut Dengan Percaya diri Gitu ya Bapak ibu ya Saya izin Dan saya minta maaf Kondisi badan Lagi memang Lagi masa penyembuhan Sering batuk-batuk Mohon maaf ya Bapak ibu ya Judulnya adalah Kiat jadi orang tua pede Zaman now Saya menuliskan disitu Adalah judul besarnya Satu pekerjaan Apa ya Satu waktu dan Dua pekerjaan Sebenarnya harus kita lakukan Yaitu kita memperkuat benteng Dan kemudian membangun jembatan Nah sebelumnya Ayah bunda yang milik Allah SWT Teman-teman yang milik Allah SWT Nah saya Apa ya Mengajak teman-teman dulu Untuk membicarakan Soal orang tua pede itu Apa Sepengetahuan saya Yang tadi saya sampaikan itu Orang tua pede itu adalah Kata Sederhananya adalah Orang tua yang berkompetensi Nah berkompetensi itu Tadi Bapak ibu yang Sejauh pengalaman saya Adalah Bagaimana kita menggabungkan Yang Allah berikan kepada kita Masing-masing Ya Ketika kita menjadi seorang ayah Itu sudah ketetapan dari Allah ya Dan kemudian Allah memberikan Titra Memberikan potensi-potensi Kepada seorang ayah Yang kalau Ustaz Bendris Menyebutnya dengan ayah itu Tough love gitu ya Kalau ibu itu kompetensinya Salah satu Titra nya adalah Tender love Nah itu Allah berikan Kepada kita masing-masing Nah kemudian Sudah barang tentu Anak-anak Tahap perkembangannya Semakin lama Anak semakin besar Kita membutuhkan Membutuhkan Beberapa Keterampilan-keterampilan Untuk menghebatkan Fitrah yang juga Allah berikan kepada anak-anak Nah Gabungan dari dua itulah Yang saya menyebutnya Kompetensi Nah kalau kita berkompetensi Sudah barang tentu Nanti anak-anak akan merasa Aman Ya Kalau dia merasa aman Dia akan merasa percaya gitu Kepada bapak dan ibunya Kalau dia merasa percaya Itulah yang kita sebut Dengan pengasuhan yang patut Jadi pengasuhan yang patut Itu semacam Pengasuhan yang pas Itu yang diberikan oleh Orang tua yang punya kompetensi Dan kemudian oleh Anak-anak yang Merasa dia trust Dan merasa aman Jadi bapak dan ibunya Cuman ayah bunda yang Menurut kong sumantala Kompetensi ini yang sering Menjadi pembicaraan kita Kadang-kadang kita merasa Bahwa kita gak berkompetensi gitu Yang membuat kita gak pede Yang membuat seorang ayah gak pede Membuat ibu gak pede gitu Nah persoalannya adalah Ketika kita merasa Tidak pede itu Yang menjadi dampak Yang terbesar itu adalah Anak-anak Yaitu persoalan pengasuhannya Karena pengasuhan kan Gak bisa ditunda ya Bapak ibu ya Gitu Misalnya oh tunggu nanti Ibunya pede Bapaknya pede dulu Ntar gitu ya nak Sebentar gitu Dan gak bisa Umurnya kan gak bisa Di apa ya Nanti aja ditahan-tahan dulu Umurnya gak bisa Makanya para ahli Menyebutkan Persoalan kompetensi ini Mungkin kita gak akan Pernah sempurna gitu Tetapi kita harus Punya kompetensi sedikit gitu Dan kemudian Punya ketampilan sedikit Dan kemudian kita tetap aja Mengasuh dengan anak-anak kita Ayah bunda yang menurut Itu sedikit bicara Soal orang tua pede Nah kemudian Judul saya ini adalah Tadi Ustaz Bendri Sudah menyampaikan Soal bagaimana Pendidikan di Zelenial Sekarang ya Anak-anak Zelenial Sudah diciri-cirikan Oleh Ustaz Bendri Sudah kita sama-sama Dan mungkin juga Kita sama-sama merasakan Yang punya anak Di zaman-zaman sekarang Seperti apa Gerocity yang sangat Luar biasa Kemudian Dia gak bisa Dia gak bisa Apa Kadang-kadang Sukanya instan Dan kemudian Ukuran sepatunya Dengan ukuran sepatu kita Jauh beda banget Para diikmanya sangat berbeda Nah Apa yang harus kita lakukan Nah tadi Guru saya Guru kita bersama Sudah menerangkan Dengan sangat Dengan sangat tuntas Sangat jelas Saya sudah menambahkan Ada dua hal besar Yang harus kita lakukan Sambil jalan kita lakukan Satu Memperkuat Benteng Kemudian Kedua Membangun jembatan Memperkuat benteng itu Lebih kepada Look inside Lebih memperkuat Kepada diri kita sendiri Tadi Saya sampaikan dari awal Bagaimana Anak-anak akan Merasa aman dan nyaman Dia akan trust sama kita Kalau Kitanya sendiri Orang yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang diamanakan Allah untuk Mengasuh dan didik Anak-anak sendiri Tidak kuat bentengnya Nah itu Pekerjaan kita pertama Memperkuat benteng Tapi Apakah pekerjaan ini Akan kita jalankan Kemudian membangun Jembatannya nanti Tidak Sudah berang tentu Karena Waktu Pengasuhan anak-anak Tidak bisa ditunggu ya Bapak Ibu Teman-teman Jadi sekaligus Jadi perkuat benteng Kemudian juga Bangun jembatan Nah Saya menguraikannya Menjadi Tiga pekerjaan kita Yang pertama Adalah Memperkuat benteng Itu Adalah semacam Loop deep within Jadi kita melihat Kedalam diri kita Sebenarnya Kalau Kalau Ada Guru kita Di Fatherman yang lain Kalau Ustadz Kak Nurfidawus Menyebutnya Acceptance Jadi Kemampuan kita menerima Nah kempuan menerima Itu ada nanti Kita diskusikan Kemampuan kita menerima Bahwa Kita ini Memang Allah takdirkan Gitu ya Ustadz Benri Ditakdirkan Allah Punya anak Ini Ini Itu memang Takdir Allah Dan Itu adalah Mempunyai Harusnya Mempunyai semacam Kemampuan Untuk menerima itu Jadi Bisa jadi Ada orang tua Yang Allah takdirkan Menjadi orang tua Yang dengan Anak Berkebutuhan khusus Misalnya Atau Ada orang tua Yang ditakdirkan Alhamdulillah Mungkin Bapak Ibu Anak yang Mungkin Tidak terlalu lengkap Gitu secara fisik Nah Itu yang harus kita Kita miliki Lebih dahulu Kemampuan untuk Menerima Atau ada juga Orang tua Yang Bapak dan Ibu Normal-normal saja Sebenarnya Anak-anak Normal Yang lain-lain Juga normal Tapi dia Kemampuan Dia menerima dirinya Itu belum 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 Bisa gitu Nah Itu yang kita lakukan Di Langkah yang pertama ini Saya memberi namanya Adalah Menerima Untuklah Gampang menghafalnya M saja gitu Bapak Ibu Jadi Perkuat benteng Bangun jembatan itu MLK Dia menerima Lakukan dan konsistensi Yang kedua adalah Bangun jembatan Bangun jembatan ini Setelah kita melakukan ini Perkuat benteng Sambil jalan Maksud sama saya Nah Apa yang harus kita lakukan Dalam bangun jembatan itu Satu adalah Lakukan Jadi kompetensi itu Kedudu dalam parenting itu Bukan untuk Hanya sekedar Pengetahuan Tetapi Harus kita lakukan Orang tua yang hebat itu Ayah yang hebat Ibu yang hebat itu Adalah Bukan seberapa banyak Yang diketahui Tapi seberapa banyak Yang dilakukan Kepada anak-anaknya Gitu ya Bapak Ibu ya Mudah-mudahan Bapak Ibu Setuju insya Allah Nah Jadi memang parenting itu Adalah to do Sebenarnya Jadi What's parent to do Apa yang Yang kita lakukan Yang kita lakukan Gitu ya Jadi bukan Bukan hanya sekedar Apa yang kita ketahui Nah kemudian Yang keduanya Adalah Konsistensi Termasuk juga Di Bangun jembatan itu Adalah kemampuan kita Melakukan Kepada anak-anak kita Nanti kita akan melihat Ada beberapa Peran yang harus kita Lakukan kepada anak kita Di dalam rangka Apa Di dalam rangka Karena kita mengenal Kebutuhan-kebutuhan Di anak-anak kita Yang ketiga Ayah dan bunda Adalah Teman-teman yang Dilihatkan Membangun jembatan itu Adalah konsistensi Pekerjaan yang ketiga Adalah konsistensi Jadi Menjadi Orang tua Yang pede Untuk anak-anak Zaman jenis Sekarang ini Tiga ini aja Ya Tiga yang kita uraikan Dari perkuat benteng Dan bangun jembatan Ayo kita Lihat Kemampuan menerima Kita sebagai seorang tua Kemudian kita tuduh Kita lakukan Gitu ya Apa yang kita ketahui Kita cari terus Apa yang kita ketahui Kita lakukan Kita lakukan Karena apa Karena pengasuhan Gak bisa ditunggu Nah kemudian ketiga Yang paling penting Itu adalah konsistensi Kalau istilahnya Dari ini adalah Istimul riahnya Bapak ibu Nah kita lihat Satu-satu ya Ayah bunda ya Sebentar Yang pertama itu Menerima Adalah menerima diri Itu yang pertama dulu Itu yang paling penting sekali Menerima diri Menerima diri apa Pertama adalah Menerima diri Ditar dari Allah Bahwa kita ini Adalah orang tua Gitu Bapak ibu ya Kita ini Dipilih oleh Allah Dari sekian banyak Untuk menjadi orang tua Sifulan Menjadi ayahnya Sifulanah Menjadi ibunya Sifulan Itu takdir Allah SWT Nah Untuk kemampuan Menerima ini Kata para ahli Harusnya tidak Hanya ketika kita Menjadi orang tua Ketika Istri hamil Atau anak sudah lahir Bukan mulai dari situ Sebenarnya Bapak ibu Tapi jauh hari Harusnya Kita sudah mulai Menerima gitu Kapan itu Para ahli Ibnu Qaym al-Jazi Juga menyebutkan Bahwa sejak dari Pilih jodoh sebenarnya Saya Kalau Membahas ini Masya Allah Begitu luar biasanya Islam ini Agama kita ini Bahkan mempersiapkannya Itu untuk Menerima takdir Menjadi seorang Ayah dan ibu itu Itu sejak dari Kita memilih jodoh Dan Ini kita Tidak mendapatkan Di kajian-kajian Dari Agama-agama yang lain Sepengatauan saya Nah Bayangkan Bapak ibu Sejak dari kita Memilih jodoh Kita sudah mengatakan Sebenarnya Kediri kita Bahwa saya siap Ya Allah Ya Allah Nanti pertemukanlah Dengan seorang perempuan Seorang muslimah Seorang akhwan Yang bisa menjaga dirinya Yang nanti Engkau akan Pertemukan Seltrol Dan sperma Dan seltrol Kemudian Engkau Tadikan akan menjadi Seorang anak Solir dan soreha Jadikanlah aku Menjadi orang tua yang baik Apa gitu lah Bapak ibu Ya seperti Dahulu ketika kita Awal menikah Kan kita Banyak banget Berdoa seperti itu Itu sebenarnya Awal membangun Pede sebenarnya Bapak ibu Jadi awal membangun Pede Nah Yang menjadi Tantangan juga Kita baca Di beberapa penelitian itu Kenapa banyak Dari kita gak pede Karena dari awal Kita memang Tidak pede Dari awal Memang kita Tidak mungkin Mungkin doa Tidak terlalu banyak Atau kita tidak Menyiapkan diri kita Sebenarnya Untuk menerima Takdir Jadi kalau udah nikah Dan kemudian Ijab kabul Dan sudah dipilihkan Jodoh sama Allah Sebenarnya Kemampuan acceptance Kita harus dikuatkan Sejak dari itu Jadi harus menguatkan diri Sebenarnya Dari awal itu Kemudian Menerima takdir Menerima diri Takdir Allah Menjadi orang tua itu Adalah juga menerima Allah mentakdirkan Kita menjadi seorang ayah Nah kita sudah pernah bahas Di beberapa seminar-seminar Kita sebelumnya itu Tugas menjadi seorang ayah Itu apa saja Itu Adalah Kita harus terima Sebenarnya Tadi Ustaz Bende menyebutkan Menjadi ayah itu Beliau sudah Uraikan sejarah jelas Teman-teman Bisa baca di Father Man 1 Itu bagaimana Apa menjadi seorang Tugas menjadi seorang ayah Itu apa Apakah menjadi seorang Advisor Menjadi seorang Entertainer Menjadi seorang Protector Dan lain-lain Itu harusnya kita terima Gitu Bapak Ibu Nah Kenapa kita tidak Menjadi pede Karena kita menolak Takdir itu Bapak Ibu ya Karena kita menolak Enggak Saya hanya sebagai Bird winner aja Enggak Karena sebagai Bird winner aja Berarti kita menolak Takdir Menjadi seorang ayah Yang utuh gitu Nah Apa yang terjadi Ketika kita menolak Takdir itu Dan kita gak menjadi Pede Dan kita menyerahkan Urusan-urusan yang sangat Esensial Kepada orang lain Kepada sekolah Kepada orang-orang lain Nah Apa yang terjadi Kita berjarak Dengan anak-anak kita Kenapa gitu Karena kita gak ada Anak-anak kita Gak merasa Trust Gitu Barang-anak ayahnya Gitu Karena ayahnya Cuman mengurus Satu aja persoalan Yaitu persoalan fisikal Tapi ayahnya Gak mengurus Persoalan spiritualnya Dia emosionalnya Dia Nah kenapa Karena ini Ayahnya tidak menerima Takdir Menjadi seorang ayah Sama dengan itu ya Bapak Ibu ya Teman-teman semua Ketika kita Ibu menerima Takdir menjadi Seorang ibu Ibu sudah Barang tentu Gak mau Melawan fitrah Yang Allah berikan Misalnya Ketika punya anak Nol sampai dua tahun Ibu pasti gak mau Beratlah hati Untuk meninggalkan Anak di umur Nol sampai dua tahun Kenapa Karena takdir Allah Di usia itu Anak-anak harus Dibangun fondasinya Dibangun kemampuan Mendengarnya dia Dibangun kelekatannya dia Dibangun kehebatannya dia Gitu Nah Itu adalah Takdir Allah Subhanallah Nah kalau itu Tidak kita jalankan Apa yang terjadi Tadi Ustaz Benderi Menyatakan gitu Bahwa jangan Dikalkan anak-anak yang lemah Anak-anak yang lemah Itu dari apa Dari Bapak-bapak Orang tua Ayah dan ibu Yang mengkhianati takdir ini Tadi Allah Subhanallah Jadi ketika dia harus Membangun kelekatan Membangun bonding Itu memang Takdirnya di tahap perkembangan Itu harus dilakukan Sebagai seorang ibu Tapi Kita gak lakukan Nah Ayah dan ibu Itu Takdir sebagai tokohnya Dan takdir sebagai Pekerjaannya Ayah dan tugasnya Jadi dia harus Kita menerima takdir Saya ini seorang ayah Tugas saya apa Fadhring Saya ini menjadi seorang ibu Tugas saya apa Tugas saya madhring Saya adalah ayah dan ibu Tugas saya apa Parenting Gitu Bapak ibu ya Kemudian yang kedua Kata para ahli itu Menerima diri itu adalah Janganlah sering menghina diri kita Diri kita masing-masing Bapak ibu ya Misalnya Aduh Saya ibu yang tidak berhak Saya ibu yang Yang tidak pas sebenarnya Saya ibu yang Aduh Saya ibu yang tidak soleh Saya abad Gitu lah Bapak ibu Atau mungkin seorang bapak Juga mengatakan dirinya Kenapa Bapak dan ibu yang Menurutkan sumantara Karena ini Kalau sering kita ucapkan Yang semacam ini Ini sangat berbahaya Sebagai seorang Tuhan Karena kalau sering kita Ucapkan Saya adalah ayah yang tidak baik Saya ibu yang ini Kemudian itu akan berubah Dan bermain itu Dalam pikiran kita Dan kemudian secara Tidak sadar Bahwa sadar kita Akan mendorong Semua yang kita ucapkan Itu semua yang kita pikirkan Itu menjadi tindakan kita Dan kemudian Tindakan itu Berulang-berulang Tidak akan menjadi keberabadian kita Jadi apa artinya Bapak dan ibu Kalau kita sering menghina diri kita Mengatakan diri kita Begini-begini Ujung-ujungnya nanti Kita keberabadian kita Juga akan menjadi keberabadian yang hina Nah bayangkanlah Bapak dan ibu Kalau Ini terjadi Bagaimana proses pengasuhan Kepada Anak-anak kita Itu proses menerima Yang pertama Maaf ya Bapak ibu ya Dalam recovery ini Kang dewa yang Apa Memurah hati Memberikan obat Sudah di minum Insya Allah Kedua adalah Menerima pasangan Nah ya bunda Ini juga sering Pernah kita bahas Apa yang Yang harus kita Apa yang kita lakukan Supaya kita bisa menjadi Orang tua yang pede itu Adalah Mengawali dengan terbuka Dan kemudian Menghindari berpura-pura Ini kita bisa lihat Di roadmap pernikahan Sebenarnya Jadi kalau kita Menerima pasangan kita Kenapa kita harus Menerima pasangan kita Karena itu Bapak ibu ya Karena anak-anak itu Membutuhkan Bapak dan ibu Tidak hanya membutuhkan Ayah saja Tidak hanya akan membutuhkan ibu Tapi dia butuh dua-duanya Dan Kalau dia butuh dua-duanya Berarti Bapak dan ibu ini Harus menjadi tim Gitu Bapak ibu ya Kalau nggak menjadi tim Dia susah Nah jadi tim itu Salah satunya adalah Kesepakatan Bapak dan ibu Ayah dan ibu itu Menjalankan roadmap pernikahan Jadi kalau mempernikahan Itu harus terpakati Gitu ya Dengan pasangan berdua Ini Rumah-terah rumah tangga kita Ini mau dibawa kemana Kemudian apa tujuannya Metodenya seperti apa Tahap-tahapannya seperti apa Nah Untuk menerima pasangan ini Supaya kita menjadi tim Awal-awal pernikahan Harus terbuka Gitu Bapak ibu ya Di lima tahun awal pernikahan Kalau tidak Nanti akan menandiranjau Akan menjadi Api dalam sekam Nanti dalam pernikahan kita Nanti di lima tahun Awal pernikahan Itu tidak terbuka Kita misalnya Apa personal utang-utang Pengasuhan dan lain-lain Tidak terbuka Kemudian tidak Kita selesaikan Nanti di lima tahun Berikutnya Akan lebih berat lagi Yang akan terjadi Di dalam Pernikahan kita Apalagi nanti Anak sudah datang Gitu ya Kemudian bagaimana Kita mengasuh Anak-anak kita Sementara Kita di lima tahun Awal pernikahan kita Kita tidak terbuka Kita tidak menjelaskan Banyak-banyak persoalan Dalam pernikahan kita Atau kita tidak saling mengenal Sebenarnya di Lima tahun Awal pernikahan kita Kemudian yang kedua Dalam menerima pasangan Adalah Mengagaimana Menerima pasangan itu Sebagai tim Bukan perseorangan Jadi Kalau seorang ayah Gitu ya Bapak ibu Dia harus menerima Bahwa di dalam Mengasuh anak-anak ini Harus melibatkan ibunya Gitu Nah kalau ibu Juga harus melibatkan ayah Bagaimana supaya Kita bisa menjadi tim Nah salah satunya Adalah bagaimana Kita mengetahui Psikologi pasangan Masing-masing Kita harus Si ibu harus mengetahui Psikologi Menjadi seorang ayah Psikologi seorang ayah Itu seperti apa Si ayah juga harus mengetahui Psikologi seorang ibu Itu seperti apa Kenapa para ayah Secara psikologis Agak lama berubahnya Nah itu harus dipahami Oleh seorang istri Karena kita tim Istri gak mungkin Bisa memaksakan Kehendaknya kepada ayahnya Gitu Karena si istri Pengen cepat Sementara si ayah Secara psikologis Memang gak gampang Untuk melalui Sesuatu yang baru itu Untuk segera Dilakukan oleh seorang ayah Atau seorang laki-laki Nah kenapa kita butuh tim Bapak dan ibu Yang dimiliki Karena memang Mengasuh anak-anak itu Memang perlu Semacam partner Jadi kalau istilahnya Di parenting itu Parenting partnership Jadi memang Ayah dan ibu itu Harus berkulindan memang Harus menjadi tim Gak boleh persoorangan Jadi seperti Sepasang sepatu Lah gitu Bapak ibu ya Ada kaki kanan Sepatu kanan Sepatu kiri Jadi memang harus Kalau dia bergerak Dengan berjalan dengan baik Bahkan berlari Dengan kencang pun Gak ada persoalan Karena apa? Karena mereka saling Memahami Nah yang ketiga Proses menerima Supaya kita menjadi Seorang orang tua yang pede Itu adalah Menerima anak Nah menerima anak itu Bagaimana cara Mengasuh mendidik Anak-anak Seperti Ayah bunda ketahui Dan mudah-mudahan juga Kita sepakat Bahwa parenting itu By design Not by accident Jadi parenting itu Kalau kita dalam Menerima 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 anak-anak itu Kita harus memang Yang parenting itu Ada design Jadi kalau kita Mengasuh anak-anak kita Memang harus kita patuhi dulu Kita harus cari tahu dulu Designnya Allah Untuk tahap perkembangan ini apa Designnya Allah Dan Rasulnya Untuk tahap perkembangan ini apa Jadi Itu dulu yang kita terima Jadi Meskipun Bapak dan Ibu Mungkin adalah Seorang yang ahli Seorang psikolog Seorang yang ahli Sering baca buku Sering ikut seminar Dan lain-lain Tahan-tahan diri dulu ya Bapak Ibu ya Untuk Apa dalam mengasuh Anak-anak Kenapa? Karena kita harus cocokkan dulu Designnya Allah Untuk 0-7 tahun itu apa Gitu Bapak Ibu ya Nah Sering kita menyebut Dengan parenting ilahiyah Nah parenting ilahiyah itu Sederhananya begini Bapak Ibu Mengasuh anak itu Adalah kita Mempatuhi dulu Designnya Allah Baru setelah itu kita Mungkin dengan Teori-teori komunikasi Dan lain-lain Nah Proses menerima ini Kata para ahli Adalah salah satu proses Yang harus kuat Harus kuat Harus hebat Kita lakukan Suami dengan istri Supaya apa? Supaya benteng kita kuat Gitu Bapak Ibu ya Supaya Supaya Ayah dan Ibu itu Menjadi Menjadi yang sangat kuat Di dalam mengasuh Dan menjadi anak-anak Kelak kemudian hari Yang kedua adalah L Tadi Bapak Ibu M L K Yang kedua itu adalah Lakukan Karena parenting itu adalah Kata kerja Bapak Ibu Jadi parenting itu adalah Memang harus melakukan Bukan hanya untuk Mengetahui Bukan hanya untuk Kita simpan-simpan Tetapi apa yang kita ketahui Apa yang kita kata Kita lakukan Kita Enggak kita ketahui Kita cari Untuk apa Untuk Ujung-ujungnya harusnya Kita melakukan Jadi orang tua yang pede itu Adalah orang tua yang melakukan Gitu Bapak Ibu ya Orang tua yang melakukan Nah apa saja yang harus dilakukan Satu Ayah Bunda yang melakukan Pertama adalah Tidak cukup Hanya sekedar pemberian Dalam tanda petik Tapi butuh Keterampilan Nah ini yang tadi saya sebut Ayah Bunda ya Bukan dalam tanda petik Bukan kita mengingkari Ini amat Allah SWT Terhadap fitrah yang Allah berikan Kepada Seorang ayah Kepada seorang ibu Bukan itu maksudnya Tetapi Allah sudah Memberikan fitrah Menjadi taflah Menjadi tenderlof Nah untuk lebih hebat lagi Mengasuh mendidik Anak-anak kita Kita sudah Beruntung Butuhkan keterampilan Keterampilan Misalnya apa Keterampilan untuk Membuat bonding Seperti apa Apalagi dengan Kondisi anak-anak Zaman zilinial sekarang Zaman Zaman now sekarang Itu Bapak Ibu Kita harus lebih tahu Seperti misalnya 0-2 tahun Apa yang harus kita lakukan Itu yang kita sebut Dengan keterampilan Nah keterampilan itu Sering kita sebut Dengan parenting skill Jadi Ayah Bunda yang melakukan Menjadi Orang tua yang pede itu Kita harus melakukan Kita harus melakukan Kita harus tuduh Salah satunya adalah Kita gabungkan Kita hebatkan Kita syukuri Pemberian yang Allah berikan Dengan fitrah Yang Allah berikan Kepada ayah dan ibu Kita bangkitkan fitrah itu Kita kuatkan fitrah itu Kita gali fitrah itu Kita tambahkan Dengan keterampilan Dengan parenting skill ini Jadi Ayah Bunda ya Jadi ini dua hal Yang memang Gak bisa kita pisahkan Nah inilah yang akan Membuat kita pede Kelak kemudahan hari Insya Allah Kadang-kadang Ayah dan Bunda yang Berlangsung Taklah Gak bisa juga Kita hanya sekedar Keterampilan-keterampilan Tetapi kita gak Menyusukkan dengan fitrah Yang diberikan Ada Kasus juga Bukan kasus Ayah Bunda ya Mungkin sesuatu yang Kurang patut gitu Ada seorang ibu-ibu Yang keterampilan yang Yang keterampilan yang Tidak mempunyai Tidak mempunyai Tidak mempunyai Basic fitrah yang Sangat kuat Ini pun Tidak 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 Yang kita inginkan Dan bukan itulah Orang Tuan PD sebenarnya Kemudian yang kedua Ayah Bunda yang Menurut konsum Apa yang harus kita lakukan Adalah kita menentukan Tujuan Dan mencari Metode Jadi menentukan Tujuan itu Ayah Bunda ya Apa tujuan Mengasuh anak laki-laki Itu tujuannya apa Kemudian Mengasuh anak perempuan Tujuannya apa Ayah Bunda ya Terus kemudian Bagaimana cara kita Mengasuh anak-anak Ini prinsipnya Seperti apa Polanya Seperti apa Nah kemudian Metodenya Seperti apa Nah metode ini Mungkin kita banyak Temukan Ayah Bunda ya Nah bisa gak Ayah Irwan Kita menjadi orang tua Yang pedi Kalau kita tidak Melakukan Kita gak mencari Tujuan Kemudian hanya Mencari metode Saja Susah Ayah Bunda ya Kalau hanya Penuh hidupnya Dengan metode Tapi tujuannya Gak jelas Nanti muter-muter Aja Gitu Ayah Bunda ya Gak sampai kepada Goal yang sebenarnya Nah barang-barang itu Yang paling baik Yang paling ideal Itu adalah Tentukan tujuan 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 pengasuhan Anak laki-laki apa Anak perempuan Seperti apa Nah metode Untuk mencapai itu Seperti apa Yang ketiga adalah Ayah Bunda ya Dimelekom sumat ta'ala Kalau saya menuliskannya Di huruf yang kecil ini Keterangan ini adalah Praktik bukan hanya teori Jadi Yang harus kita lakukan itu Supaya menjadi orang tua Yang pedi itu Dalah lakukan Bukan sekedar diketahui Gitu Jadi Ikut seminar Ikut parenting Beli buku Apa-apa gitu Baik-baik banget Bapak dan Ibu Tapi kalau gak kita lakukan Nah Menjadi tantangan kita Bapak dan Ibu adalah Bagaimana caranya Melakukan itu Nah tadi itu Bapak Ayah Bunda ya Ayah Bunda ya Seperti misalnya Kita harus Menerima bersama-sama Bahwa ini adalah tugas kita Tugas utama kita Menjadi orang tua Kemudian mungkin Kita akan share Dengan pasangan kita Banyak juga terjadi Ayah dan Bunda Kita mau melakukan Apa-apa yang kita ketahui Tetapi kita gak Pas Gak ketemu Gak menjadi tim Menjadi pasangan kita Kita seorang ibu Semangat Sementara seorang ayahnya Ya Alakadarnya aja Atau Kebalikannya Jadi Ayah Bunda ya Yang bilang S.W.T Itu hal yang ketiga Yang harus kita lakukan Tiga hal paling penting Gitu ya Gabungkan pemberian yang Allah Berikan dengan keterampilan Car tentukan tujuan Seperti apa Ini semua pasangan ya Suami dan istri Dan kemudian cari metode Gitu ya Karena-karena Metode ini akan Mempermudah kita Untuk mencapai tujuan Dan yang ketiga adalah Lakukan Lakukan Ayah Irwan Kalau saya hanya bisa Sedikit yang saya ketahui Apakah saya tunggu dulu Enggak, lakukan aja Karena apa Tadi lagi-lagi bahwa Anak-anak kita Enggak bisa menunggu Nah, untuk melakukan itu Kata para ahli Bagi ahli yang Ya, para ahli yang Memang khususkan dirinya Untuk Mencari kiat-kiat Menjadi orang tua yang pede itu Jadilah Orang tua yang Empat peran Ayah Bunda ya Empat peran Ini Bapak Ibu Yang melakukan Kalau Bapak Ibu Membaca-baca buku Tentang parenting Yang appropriate Parenting yang Kepatutan itu Yang supaya kita Bisa menjalanku TPD itu Empat hal ini Yang disarankan Jadi Memerankan Empat hal ini Yang pertama adalah Jadilah guru Ayah Bunda ya Jadi orang tua Ayah dan ibu Jadilah guru Nanti kita akan diskusikan Seperti apa Ciri-cirinya Menjadi orang guru itu Kemudian jadilah Badan otoritas Nah, badan otoritas ya Kemudian jadilah Pemandu Menjadi guide Bagi anak-anak kita Dan yang kemudian Keempat Jadilah konselor Jadi guru Jadi otoritas Badan otoriti Dan kemudian Pemandu Dan menjadi Konselor Ayah Bunda Demilkan Allah S.W.T. Bagaimana Apa yang harus kita lakukan Ketika kita berperan Menjadi konselor Menjadi konselor Menjadi konselor itu Salah satu tugas utama kita Tugas besar kita Adalah Kalau bahasanya Ustaz Benderi itu The art of spiritual And emotional Jadi Menjadi konselor Tugas kita sebenarnya Menjadi orang tua yang pede Itu yang harus kita lakukan Adalah Bagaimana Kita memainkan Peran kita Untuk memasukkan Value spiritual Dan emosional Ini ke dalam Diri anak-anak kita Itu tugas konselor Ayah Bunda Jadi Tugasnya konselor itu Adalah Kalau ada apa-apa Bersoal anak-anak kita Tugas kita adalah Bagaimana menarik Persoalan itu Jalan keluarnya itu Itu Ujung-ujungnya Spiritual and emotional Itu tugas konselor Ada persoalan Anak-anak kita Ujung-ujungnya itu adalah Kita masukin Nilai spiritual Jalan keluarnya adalah Secara spiritual Dan emosional Itu tugas menjadi Konselor Jadi tugas konselor itu Kata para ahli Tidak hanya Segedar bahwa Oh secara emosional Sudah selesai Misalnya Anaknya dibully Kamu sudah jadi tenang Ya sudah Selesai Bukan itu Tapi salah satunya Bukan hanya Segedar itu Tetapi adalah Bagaimana anak-anak Setiap dia Pernyapersoalan Kita yakinkan Ada nilai Spiritual yang masuk Nah itu yang kita sebut Dengan tugas konselor itu The hour of spiritual Emosional Apa saja tugasnya Ayah undai Yang berkosong Saya catatkan beberapa Yang bisa kita lakukan Terutama Untuk menghadapi Anak-anak zaman sekarang Mengenali perasaan Nah ini penting banget Bapak Ibu ya Mengenali perasaan anak Sudah barang tentu Tapi bagaimana Kita mengenali Perasaan anak kita Salah satu yang Hal penting adalah Ayo kita cek Lebih dahulu Apakah kita juga punya Kosa rasa yang banyak Sudah Bapak Ibu ya Jadi kalau kita Mau mengenal perasaan Anak-anak Itu agak susah Kalau kita gak punya Juga banyak Kosa perasaan Atau kosa rasa Mengenali Misalnya gini Bagaimana kita mengenali Perasaan anak-anak Lagi sedih Lagi khawatir Lagi susah Lagi galau Sementara Alat untuk Memeriksanya itu Gak punya Gitu Bapak Ibu ya Alat memeriksa itu Dahlah kita Hati kita Maksudnya Bapak Ibu Bagaimana kita Mau bicara ke anak kita Dan mengatakan Abang sedih Sementara Kita gak punya Kosa rasa itu Sementara kita gak tau Sebenarnya sedih itu Seperti apa Kita gak terpeduli Sebenarnya sedih itu Seperti apa Atau kita mengatakan Mbak atau Teteh Teteh khawatir ya Teteh takut ya Teteh ragu-ragu Itu susah kita Untuk bicarakan Sementara kita gak punya Jadi menarik sekali Bapak Ibu Menjadi konselor itu Untuk anak zaman sekarang Adalah Bagaimana caranya Ayo kita lihat Kita cek Seberapa banyak Kita punya Kosa rasa Dan kosa kata Untuk mengatakan rasa itu Kepada anak-anak kita Semakin banyak kita punya Semakin gampang Radar kita Untuk mengenali Perasaan anak-anak kita Gitu ya bunda ya Jadi Mengenali perasaan Misalnya Anak kita pulang Di sekolah nih Bapak Ibu ya Kalau radar Radar perasaan kita Kuat nih Nah bunda kita sudah bisa Gitu ya Aduh ya Allah nak Ada yang bisa Ada yang mau omongin Ke ayah gak Atau ke bunda gak Gitu Kamu perasaan Aku ngomong apa sekarang Nah nanti Bapak Ibu yang Mereka sebutan Nanti dia akan Mengatakan Wah aku begini Begini Itu yang pertama Yang kedua adalah Bagaimana kita Membantu anak Punya nilai agama Nah itu yang tadi Sebutkan ayah bunda Itu tugas Konselor adalah Bagaimana Kalau dia ada Punya persoalan Itu Kita memainkan The art of Free soul and emotional Kita dengarkan dia Gitu Bapak Ibu Kita kenali perasaannya Kita terima perasaannya Tapi ujung-ujungnya Jalan keluarnya Kita harus Yakinkan sebagai seorang Konselor Masukin nilai agama Misalnya gini Aku dibully sama temanku Sekarang aku menjadi sedih Aku menjadi takut Aku menjadi marah Aku menjadi apa Gitu Kita denger Kemudian Gimana menurut abang Menurut A'ah Gimana jalan keluarnya Ya aku harusnya begini Begini Gini Terus kita lihat Ternyata dari apa yang Tadi kita bicara dengan Anak-anak kita itu Belum ada Value agamanya Belum masuk Ini tugas konselor Bapak dan ibu Tugas ayah dan ibu Sebenarnya Nah Misalnya Begini Kita masukin nilai Misalnya apakah Abang masih khawatir gak Sekarang Masih ragu gak Gimana kalau kita Sholat dua rakaat Gimana kita minta Sholat ajar kepada Allah Emang ada Sholat kita Memohon kepada Allah Ada anak namanya Sholat ajar Dan anak bagian kita Nah itu namanya value Ya Bapak ibu Masukkan Jadi memang Konselor ini Ayah ibu Menjadi sangat Kita Menjadi sebuah peran Yang sangat luar biasa Sebenarnya Di zaman sekarang Karena tadi Ustaz Bendi katakan Anak zaman sekarang Banyak sekali Persoalan-persoalannya Nah Kita Dengan setiap persoalan itu Kita harus membainkan Peran kita sebagai Konselor Karena Setiap dia punya masalah Kita akan masukkan Nilai agama Ke anak-anak kita Kemudian yang ketiga itu Menjadi konselor itu Tugasnya adalah Open the door Nah open the door Nah open the door itu Bapak ibu adalah Anak-anak sekarang Zaman sekarang ini Kecenderungannya mungkin Menutup diri ya Bapak ibu ya Menutup diri Kita gak tahu Apa yang dikerjakannya Karena tadi Dia pegang gadget Kita gak tahu Dia punya privacy Yang sangat luar biasa Nah tugas kita adalah Bagaimana kita membuat Itu Bapak ibu Pintu-pintu yang banyak Yang di dalam kehidupan Anak-anak kita itu Yang suatu saat nanti itu Pintu itu bisa dibuka Gitu Bapak ibu ya Jadi contohnya begini Maksudnya gini Bapak ibu Jadi kalau anak-anak kita Ada persoalan Gitu ya Kalau kita udah menyiapkan Ini ibarat sebuah rumah Nah anak-anak itu Biasanya zaman-zaman sekarang itu Dia buka Ditutup semuanya Seluruhnya itu Yang dibuka hanya satu Yang dibuka hanya satu Dan pintu itu pun Kita harus minta izin Untuk masuk ke dalam Rumah mereka itu Ke dalam ruangan mereka itu Nah tugas kita adalah Bagaimana kita meyakinkan Kepada anak-anak Walaupun pintu-pintu itu Ditutup Dan kita yakinkan Kepada anak-anak kita Ini ada pintu yang lain loh nak Kamu boleh pintu yang lain Ditutup gak apa-apa Gitu ya Nanti kalau mereka ada persoalan Kita bisa meyakinkan Kepada mereka Bahwa jalan keluarnya Bukan hanya satu pintu Yang kamu maksudkan tadi itu Di ruang sekitar kamu itu Banyak sekali pintu-pintu Yang bisa kamu buka gitu Nah Itu artinya Bapak ibu Bagaimana kita menghadapi Anak-anak zaman sekarang ini Kita buka Kemungkinan-kemungkinan Kita ajak dia Untuk menyelesaikan persoalan Tidak hanya dengan satu pintu Ada pintu-pintu yang lain Sebenarnya bisa menyelesaikan Persoalan itu Kemudian Ini sangat teknis ya Ayah Bunda ya Yang Menjadi konsulor ini Nah ini sebenarnya Yang Yang Apa yang sangat Muasa itu Ustadz Pendri dan istrinya Jadi Kalau dengan anak zaman Bila menial sekarang ini Kalau Bapak dan Ibu Tugas menjadi seorang konsulor Yang memerankan Jadi seorang konsulor Itu Hindarilah pertanyaan-pertanyaan Yang judul depannya Itu katanya Who atau Why Karena kalau kita mulai Dengan who dan why itu Itu Kesannya Introgasi gitu Ayah Bunda ya Kesannya itu Seperti Apa ya Seperti orang Melidiki terdakwa Gitu Bapak ibu ya Supaya dia Biasanya ditersangka Pertanyaan yang paling banyak Itu adalah who dan Why Mohon maaf Nah apa yang harus banyak Kita lakukan Pertanyaan-pertanyaan seperti apa Supaya kita bisa menjadi Seorang konsulor yang baik Itu Dan Ayah Bunda adalah Pertanyaan what How dan when Jadi misalnya Kalau misalnya Dia Apa ya Mengalukan suatu Kesalahan Gini ya Bapak ibu Anak-anak kita Nah zaman sekarang Nah terus kita bertanya Why gitu Kenapa kamu lakukan itu Itu introgasi Ayah Bunda Itu udah ketutup Udah gitu Udah ketutup kita Udah gak bakalan banyak tahu Apa yang terjadi sebenarnya Tapi kalau kita mulai dengan Dengan what Sebenarnya Apa yang Apa yang terjadi Nah gitu Itu Sekian banyak Item-item Pertanyaan-pertanyaan Pertanyaan-jawaban Akan diberikan oleh anak-anak kita Kemudian Yang kedua Adalah menjadi Badan otoritas Jadi badan otoriti Yang badan otoriti Ini apa yang harus kita lakukan Kepada anak-anak kita Adalah Menetapkan batas-batas yang tegas Batas yang tegas itu Termasuklah ini boleh Ini tidak Ini boleh Ini hitam Ini putih Dan lain-lain itu Memang harus kita lakukan Kepada anak-anak kita Jadi Ada semacam badan Yang akan mengawasi Nah bagaimana caranya Supaya kita bisa Batas-batas yang tegas ini Bisa kita sampaikan Pada anak-anak kita Ada satu teori Ada satu metode Satu cara Yang juga sudah pernah kita bahas Di Mendidikan anak laki-laki Yaitu Loving Coaching Dan modeling Kita susah untuk menjelaskan Batas ini Mengajarkan batas-batas yang tegas Atau bonderis ini Kepada anak kita Susah kita Untuk Meng-coachingnya Kepada anak kita Kalau kita gak mulai Dengan loving Nah itu disebutnya Loving Coaching dan modeling Yang kedua adalah Harus memang menjelaskan Mana tidak Mana iya Sudah barang tentu Ini harus sesuai dengan Tahap-tahap perkembangan Anak-anak Bapak dan ibu-ibu Dan juga sudah harus Menjelaskan ini Boleh ini tidak Sesuai dengan tahap-tahap Perkembangannya juga gitu Misalnya begini Anak-anak yang di usia-usia Kecil sekali Itu sudah barang tentu Dia belum Allah berikan Kemampuan untuk Membedakan Mana putih Mana hitam Mana naik Mana yang turun Mana Mana-mana yang boleh tidak Nah sudah barang tentu Itu Kita prosesnya adalah Proses pembiasaan Tapi kalau anak-anak kita Yang sudah usia-usia 6-7 tahun Allah sudah memudahkan Di dalam tahap Perkembangannya dia Kemampuan dia Untuk menal Mana hitam Mana putih Mana mulih Mana tidak Ini kita sudah Belah sampaikan Kemudian Menetapkan batas-batas ini Itu pada Karena anak kita Tidak boleh Hanya Sekali-kali Gitu bapak ibu ya Jadi memang harus rutin Dan secara ritual Maksud saya rutin itu adalah Batas-batas itu Harus kita kenalkan Kepada anak-anak kita Misalnya Ini contoh yang paling sederhana Anak-anak kita Mungkin zaman sekarang Kadang-kadang dia lupa Makan dan minum Tangan-tangan Dan kadang-kadang dia Karena banyak yang dia Contohi tangan kiri Dia minum tangan kiri Nah kita untuk Menyebutkan itu Bapak ibu Bahwa makan dan minum Tangan-tangan Itu harus rutin Harus rutin Terus kita lakukan Nah ritual itu Maksudnya apa Ayah Irwan Kalau mereka berhasil Lakukanlah semacam ritual Kita ayah benda Lakukan semacam Diapresiasi Gakuinlah bahwa itu Ada sesuatu Sukses yang sangat luar biasa Nah kemudian Berikutnya adalah Persoalan Komunikasi Negosiasi Dan konsekuensi Jadi Autority itu Sudah berangkentu Akan berkaitan dengan Persoalan konsekuensi Autority itu Selalu berkaitan dengan Persoalan Apa Anak-anak kita Kalau dia gak melakukan Ini apa Yang harus dia lakukan Apa akibat Apa yang dia tanggung Dari segala sesuatu Yang dia Apa Dia Dia Gak patuh Aturan-aturan Atau yang sudah kita Sepakati Mana tidak Mana ia itu Ayah bundai Berikutnya Dari empat Tadi itu Nah tinggal dua nih Bapak ibu Yang berkaitan kuat Menjadi guru Nah Ini ada juga Di Funderman satu Kalau gak salah saya Ada funderman satu Namanya Teachable moment Jadi Perankanlah diri kita Menjadi seorang guru Salah satu yang Paling hebat guru itu Adalah kita mengenali Teachable moment Teachable moment itu Adalah momen-momen Biasa sebenarnya Yang kita harus jadikan Itu momen Untuk pelajaran Buat anak-anak kita Momen-momen Yang biasa sebenarnya Itu yang kita jadikan bahwa Anak-anak kita Mendapatkan Aha gitu Bapak ibu ya Oh gini ya Oh gini ya Nah ini ada Beberapa hal Yang bisa kita lakukan Misalnya dari From shaming to naming Itu dari hal-hal Yang mempermalukan dia Menjadi sesuatu yang Bagi dia Itu adalah sesuatu Yang sangat luar biasa gitu Mungkin dia melakukan Kesalahan-kesalahan Kita gak usah Permalukan Tetapi Kita ajak dia Untuk Mendapatkan Aha dan kemudian Kita katakan Kalau dia berhasil menghasilkan Sesuatu Kita kasih naming Futures not labels Menjauhkan Pelebelan Kemudian Jadilah guru Bukan Bukan penceramah Ini bukan saya Mengatakan gak boleh Jadi penceramah ya Bapak ibu ya Tiusar Petri marah Masa Jadi Kadang-kadang Gini Bapak ibu Kadang-kadang Ini Kadang-kadang Penceramah Karena waktu dia Mepet ya Dia maunya cepat Aja gitu Maksudnya Hati-hati Jangan sampai masuk neraka Selesai gitu Bapak ibu ya Tapi kalau guru Kan gak boleh Gak bisa langsung Gitu ya Bapak ibu ya Kalau guru mengatakan Hati-hati Kamu nanti akan masuk neraka Kalau melakukan itu Nah Yang terpenting Menurut saya itu Bukan guru Kalau guru itu kan Dia harus menggali Dia harus mendampingi Kalau guru itu kan Dia harus Anak itu harus mendapatkan Bukan dia yang mendapat Yang menjadi guru Yang harus terlakukan Yang paling menarik itu adalah Mulailah kita merubah Name the egg Not the actor Nah ini menarik nih Bapak ibu ya The egg Non the actor Jadi Kadang-kadang kita Lebih kecenderungan Menjadi seorang guru itu Kita sering kecenderungannya Kepada Akternya gitu Ya Allah Hebat banget abang Selesai sudah Gitu ya Nah anak-anak nunggu tuh Hebatnya kapan lagi ya Kok hampir sampai Kampannya hebatnya gitu Sejam lagi masih hebat gak akunya Ya Allah Amazing Jadi lebih kepada akternya Gak apa-apa sebenarnya Lebih kepada akternya itu Tetapi untuk Zana zaman sekarang itu Yang paling penting adalah The egg-nya dia gitu Proses yang dia lakukan Karena kalau seorang The actor itu Zaman sekarang Dia memang banyak Distimulasi dengan Jadi actor gitu Bapak ibu ya Ketika dia main games gitu Muncul Kamu pemenang-pemenang Itu the actor Bapak ibu ya Setiap kehidupan dia Banyak sekali kehidupan Anak-anak zaman sekarang Itu the actor The actor Nah dia sangat sedikit Kita mendapatkan The egg-nya gitu ya Misalnya begini Kalau Saya Mungkin Saya gak tahu Nanti Bapak ibu Tolong tambahkan Di dalam games itu Sangat menarik Sekali kalau misalnya Tidak lakukan Misalnya kalau Anak-anak berhasil itu Gak disebutkan Kamu pemenang Kamu hebat Kamu menang gitu Tapi The egg-nya gitu ya Proses kamu yang sangat Luar biasa Kamu tahan setengah jam Misalnya gitu Dan kamu Itu namanya The egg gitu ya Bapak ibu Nah yang terakhir adalah Sebagai Pemandu Sebagai guide Ya Hormati semangat Anak-anak Walk the talk Kasihkan semangat Contohkan yang benar Kemudian share Kisah keluarga Kenapa Para alih mengatakan Share kisah keluarga ini Karena Anak-anak perlu juga Tahu bahwa Ada kisah sukses di bapaknya Ada kisah sukses di ibunya Ada kisah sukses di kakeknya Ada kisah sukses di neneknya Sehingga Itu membuat Ayah dan ibunya menjadi pedih Anak-anak akan menghormati Bapak dan ibunya Kenapa? Karena bapak ibunya juga Berprestasi Kakek neneknya juga Berprestasi Aku adalah keturunan orang Yang pernah juga Berbuat baik Nah kemudian Yang dua terakhir adalah Beluangkan waktu Ini sudah pernah kita bahas juga Agak susah kita Melakukan peran Menjadi seorang Pemandu di zaman sekarang ini Buat anak-anak Kalau kita gak beluangkan waktu Dan kemudian Adalah Ini kehangatan Sebenarnya Mendengarkan anak Kemudian Memberikan Apa Memberikan Kehangatan Dengan kepercayaan Kepada anak-anak kita Yang terakhir Ayah bunda adalah Saya khawatir Melewati waktu lagi Yang terakhir adalah K K tadi Konsistensi Nah konsistensi Selalu Membutuhkan komitmen Untuk mempertahankan Tujuan Isti Doria Selalu meminta Istiqomah Itu Bapak Ibu ya Kemudian Pastikanlah Bahwa Ketika kita Mengasuh Mendidik anak-anak Sekarang ini Kalau kita ingin Jadi orang itu Pede itu Pastikan ada Mekanismenya Nah Lagi-lagi Saya menyarankan Ada di buku Fundament 1 Itu ada Mekanismenya Jadi ada Family time Ada Us time Ada Couple time Nah ini penting nih Bapak Ibu Supaya kita bisa Assessment Kondisi keluarga kita Seperti apa Jangan-jangan Anak kita yang sulung Sudah di luar Dari ini Kita gitu Di luar dari Kontrol kita Ini pentingnya Mekanisme Kemudian Belajar-belajar Keep it positive And simple Belajar terus Bapak dan Ibu Kalau kita ada kurang Anak kita bertambah Umurnya Ayo kita belajar-belajar Terus gitu Kemudian Positif saja Menghadapi persoalan ini Dan cari hal yang paling Gampang Yang sederhana saja Kemudian Fokuslah Kepada Proses Bukan kita disibukkan Kepada hasil Kemudian yang terakhir Adalah Lakukan evaluasi Agar kita bisa membuat Rekomendasi Rekomendasi itu Apa-apa yang kita harus Perbaiki di dalam Rencana kita Untuk menjadi orang tua Yang pede Itu mungkin Ayah Bunda yang Sekedar melengkap Apa yang disampaikan oleh Guru kita Ustaz Pendi Jaisul Rahman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah ya Walaupun kondisinya Batuk-batuk Tapi kita banyak dapat Catatan-catatan penting Dari akhir-an Tadi apa yang disampaikan Oke teman-teman Saya yakin juga teman-teman Merasakan Dan juga mendapatkan Banyak Hal Catatan-catatan penting Entah itu Dicatatan laptopnya Atau pencatatan handphonenya Atau mungkin catatan coretannya Boleh sampaikan juga Perasaan Ataupun Satu kata gitu ya Di kolom chat Yang Menunjukkan Isi hati kalian Silahkan Apa yang dirasakan warisan Atau model Oke Apalagi Alhamdulillah Bahagia Mantap Keren Keren Masya Allah Tentang penting Nah Dan sekali lagi Itu adalah Spoiler Atau penggambaran Isi dari Apa yang menjadi Buku terbaru beliau Yang berjudul Anakologi Nah ini saya sekarang Yang mau nanya dulu nih Ke teman-teman Di antara teman-teman semua Siapa yang penasaran Dengan isi buku Anakologi Komen katakan Saya Apa aja nih Yang penasaran isinya Oke Wah penasaran ya Spoiler Saya coba buka dulu Halamannya Jadi Buku itu Ngebahas tentang apa Yuk kita baca Bareng-bareng Di halamannya Ini adalah Halaman Lining page Untuk buku terbaru Ayah Erwan Yang berjudul Anakologi Dibikin oleh Tim Fanderman Mau sampai kapan Menedik anak Mengandalkan Fearing tanpa ilmu Ya tadi ya Butuh kompetensi Inilah buku panduan Orang tua Dalam menedik anak 0-11 tahun Bukan hanya teori Yang lengkap Dengan daftar Dan lembar latihan Itu yang juga Yudik dari Fanderman Cuma sekedar teori Tapi juga ada banyak Lembar latihannya Ya Sebelum baca halaman Ini sampai selesai Inilah terjadi Saat orang tua Bersikap terburu-buru Dan mendidik anak Menghadapi anak Tanpa ilmu Tanpa sadar Anak jadi baby boss Yang mengandalkan Orang tuanya Karena memilih Jalan aman Dengan menuruti Semua kemauannya Ada yang ngalaminya gitu gak Itu bisa jadi cocok Buat kita ya Atau Anak akan menjauh Terhadap orang tua Yang bersikap kasar Menghadapi anaknya Suka teritik Dan sulit diatur Lantas Seperti apa yang kita bersikap? Marah salah Tapi juga salah Jadi harus gimana? Nah ini jangan khawatir Kalau kita tahu Akan kebutuhan anak Di setiap jenis yang usia Dimana masa-masa yang usia Akan anak mempunyai Perubahan psikologi Yang berbeda-beda Beberapa fisik emosi Maupun akalnya Yang perlu kita lakukan Adalah kenali Dan berikan treatment Yang tepat Sesuai dengan tadi Kondisi dan usianya ya Nah ini ya Untuk sama buku ini Jadi buku anakologi ini Adalah panduan dan latihan Apakah ayah Menangkan mempunyai Anandanya atau anak-anaknya Walaupun disini Kalau kita seperti judonya Father man adalah Untuk ayah Tapi bukan berarti Istrinya Ataupun bundanya Atau ibunya Tidak belajar juga Disini saling belajar Satu sama lain Apalagi buat teman-teman Yang pernah ngikutin Webinar sebelumnya Banyak juga yang nanya Tadi juga ada beberapa pertanyaan Yang saya rekap Salah satunya adalah Bagaimana dengan Isi suami yang Susah diajak belajar Ini ya sama-sama Oke Berkomunikasi dengan Cerah yang elegan Sama dengan usia perkembangan Jadi daftar isinya adalah Ada 7 kurang lebih ya 6 bagian Bagian pertama Mame aku Masa terbang terbaik Bersama ibu Aku udah 0-2 tahun Bagian kedua Ketiganya masa serius bermain Aku bukan bayi lagi Aku 3-5-6 tahun Usia ayah Aku 6-12 tahun Itu gak pahami anak Dan pesan penutup Ini bagian-bagiannya teman-teman Ditulis oleh Aaron Langsung Ini judul Penampakan covernya Ini ya Buat teman-teman Yang mau memiliki buku ini Ini bukunya Pre-order Nanti pada saat launching Bukunya di harga Rp. 99 Untuk pre-order Kita ada Diskon Potongan harga Punya akan dikirim Suali tangan 25 Februari Tapi tentu dengan membeli Ataupun pre-order Di segera mungkin Termasuk di malam ini Akan mendapatkan Potongan harga Berapa ini harganya potongannya Kurang lebih Rp. 12.000 Lumayan Oke Cara pesan bukunya Oke Saya coba akan share link Silahkan teman-teman Nanti ikuti langkah-langkahnya Saya akan coba bantu bimbing Proses pre-order Bagi yang mau saja Disini juga Tadi Usia beri bilang Mungkin gak rekamannya dibagikan Nah saya memberikan opsi Dipilihan buat teman-teman Kalau misalkan salah satu bonus Dari teman-teman Dari Bagi kawan-kawan yang Misalkan Katakanlah disitu Order Ataupun pre-ordernya Malam ini sampai besok Kita akan share Rekaman Dan slide-nya gimana Setuju gak? Sudah order dong Tim gercep Saya belum ngapa-ngapain Sudah order aja Setuju gak kalau misalkan Bagi kawan-kawan yang nonton webinar malam ini Gitu ya Transfer katakanlah malam ini Besok Gak apa-apa juga Nanti dia follow sama tim Akan ada bonus Apa namanya Rekaman malam ini Plus juga Slide-nya gitu Setuju ya Oke mantap Siap Ini saya langsung aja Kutuk palu ya Gw usah disuri lagi Siap Jadi gini teman-teman Saya akan share link Linknya akan masuk ke Kolom check out Langsung Supaya gak ngeheng Pengalaman sebelumnya Kalau masuk ke Websitenya itu Langsung ngeheng Nah ini Silahkan anda klik Ayo bunda Kawan-kawan semua Diklik link yang ada Di kolom chat Itu masuk ke Form order-nya langsung Penampakannya seperti ini Bagi yang pegang handphone Handphone-nya silahkan Diklik linknya di kolom chat-nya Entah itu sambil berbahan Mungkin ada yang nonton Sambil berbahan Ataupun sambil tiduran Atau mungkin sambil Duduk seperti ini Diklik link-nya Yang bagi laptop Kayak saya ini pakai laptop Diklik juga Maksudnya ke halaman ini Ini ya Monggo diisi datanya Yuk bareng-bareng Saya kasih waktu mungkin Satu sampai tiga menit Contoh ini ya Kalau saya kan udah pernah ada Di sini Di WK Proyegor Langsung Ya Nah Email-nya Email-nya pastikan Yang aktif ya Email aktif Cuma lah pesanan Nah ini berapa nih Mau order banyak itu gak bisa Biasanya order banyak itu Biasanya untuk dibagi-bagiin Ke saudaranya Ke kerabatnya Ini cocok buat guru TK kan Kerewan Guru TK Benar Ya Kalau misalkan Anda punya lebih Apa Budget lebih silahkan Beli 20-30 bebas Tapi kalau misalkan Saya kebanyakan kan Cukup dua-dua aja deh Buat saya sama Suami atau saya sama istri Silahkan dua Setahu saya sih Bebannya ini Karena ada 169 halaman Masuknya masih 1 kilo nih Kalau dua Jadi lumayan Teman-teman jadi Daripada beli cuma satu Ongkirnya sama Mending dua atau tiga sekalian gitu Secara hemat gitu ya Ini contoh Ini alamatnya Silahkan isi alamatnya Kotanya Misalkan Ini isi ya Jawa Barat Jawa Barat Kota Bandung ya Kalau saya Bandung Anda silahkan cari Cibunyi Bandung Bandung Arca Manik Nah itu ya Kota Bandung Sibu Nyingkido Nah ya kalau saya Anda silahkan isi Sesuai Alamat itu akan menentukan Nanti ongkir Kirimnya pakai mana Nama go Gak apa JNI gitu ya Nah ini Mau yang mana Reg Biasanya reg ya Reguler Biasa Nah disini ada kolom Gunakan kode kupon Ini kosongkan aja Karena kita udah setting Secara sistem default Untuk potong harganya Ya tadi ya 99 jadi sekian Ini karena ada mesin 2 saya Jadi Langsung dikuranginya Sekian Nah transfernya pakai bank apa Nah teman-teman Kita juga nanti Ini saya anggap tuh teman-teman Termasuk mau yang Juga pengen punya Gak gitu ya Kita juga akan bikin Program Bandling dengan Kaos Nah ini juga PO ya Sama Jadi nanti dikirimnya sekalian gitu Karena PO kan Nah kalau misalkan ini pengen juga Punya Silahkan dicentang Kalau enggak ya gak apa Kang saya pengen punya Karena ada kebanggaan sendiri Bahwa kita adalah Pembelajar juga Boleh diklik beli sekarang Nah langsung tuh Nah ini transfernya Anda boleh lakukan malam ini Nanti sebelum tidur Ataupun setelah ikut Ada webinar ini Ataupun besok juga jadi masalah Biasanya ada reminder khusus tuh Ya Nah ini silahkan nanti Di save halamannya Kang Tadi ada yang nanya di kolom chat Kalau misalkan Saya pengen Apa namanya Beli juga buku yang lain Ya Buku anakologi Plus buku Faderma yang lain Kan saya belum punya Kang Gimana Nah kalau ada yang mau begitu Yang barusan gak usah dilakuin Gitu ya Tinggal nanti Kliknya link yang terbaru Yang saya share Itu masuk ke WA Ke WA yang nanti akan masuk Ke tim Faderman Nanti dilayani secara khusus Misalkan Buku anakologi Beli 3 1 atau 2 Atau 5 Polis buku Faderman Masuk ke WA Bisa dipahami ya Semoga bisa dipahami Dan teman-teman bisa Lakukan Oke Boleh komen dan Di kolom chat Bagi yang Berhasil Gak error Karena biasanya ada yang error Boleh komen Kalau memang sudah Sudah Teman-teman Berhasil Alhamdulillah Artinya sistemnya aman ya Berhasil Berhasil Dan dengan Sopi Wih mantap Ini saldonya banyak ya Sopi ini Oke Mantap Masya Allah ya Kode kuponnya Gak pake kode kupon Mbak Teman-teman Langsung isi aja Langsung Hilindari aja Gak usah diisi Halaman bukunya tadi ya 169 halaman Seingat saya tadi Pada saat Sebelum jack out Ada di keterangannya Ya bener 169 halaman Kalau lewat WA dapet bonus rekaman Gak Ya dapat Cuman kalau ke WA Saran saya tadi ya Yang mau beli buku yang lain Jadi tim Funderman dari posa Nanti supaya bisa Memilih Bang apa bisa Pake bank yang lain Ada juga disitu Teman-teman Bank yang lain Ada virtual GoPay OVO Dan lain-lain OBSI BSI disini gak ada Mungkin juga kalau misalkan Mau pake Rekening lain Silahkan ke WA juga Kalau misalkan teman-teman Sekiranya Ada isu di bagian itu ya Bonus rekaman yang lewat apa Nanti kan Biasanya lewat WA Di informasikannya Dan linknya nanti di share Gitu ya teman-teman Biasanya bisa Pilih OVO Tegus Bisa tuh Cekat ya Oke mantap Oke alhamdulillah bisa berarti ya Artinya gak ada yang error Buat teman-teman yang mau Lakukan juga silahkan Nah Saya akan link Share lagi Link yang ada di Chat Buat teman-teman yang tadi Ketutupan Yang belum melakukan Nah sekarang Kita akan masuk ke sesi Q&A Q&A ini Udah ada kurang lebih 92 yang nanya Saya tadi udah pilih beberapa Dan saya ambil Usai menjawab Dan akhirnya jawab Saya coba pilih yang lainnya lagi Kita akan masuk ke sesi Q&A Kita coba buka Bajain satu persatu Oke Bismillah Nah ini Oke ini dia Nah ini adalah Buku tadi ya Informasi buku Alhamdulillah Udah disampaikan Sama saya Ke teman-teman semua Harga promonya 99 Coret Ya 87 ribu Untuk Yang pre-order ya Lumayan ya 14 ribu Plus ada bonus tadi Oke Nah ini ya Jelas detailnya Ini dia pertanyaan pertama Pengasuhan yang bagaimana Yang harus kami terapkan Untuk mendidik anak Usia 7 tahun Nah yang kurung disini Laki-laki Di era Zilinial Ini mungkin tadi Di awal-awal Pertanyaan Tapi boleh mungkin Diulas kembali Sama usaha Baik Bismillah Memang detailnya Ya Ini ada di E-course mendidik Anak laki-laki ya Tentang bagaimana Sebenarnya Ibu memahami dulu Sebenarnya Mendidik anak laki-laki Itu road mapnya Bagaimana Karena Al-Quran Sebenarnya dalam surat Al-Imran 33 Sudah menjelaskan Perbedaan Bagaimana Mendidikan laki-laki Dan perempuan Di antaranya Allah sebutkan Lewat dua profil keluarga Yaitu keluarga Ibrahim Dan keluarga Imran Inna Allah Setofa Adama Wanuh Hawa Ala Ibrahim Wa Ala Imrana Ala Al-Alamin Sungguhnya Allah memilih Adam Memilih Nuh Keluarga Ibrahim Dan keluarga Imran Atas segala umat Jadi ada dua contoh Keluarga disini Ibrahim dan Imran Yang sebenarnya Kalau Di dalam E-course itu Dijelaskan detail Bahwa Mendidikan laki-laki Itu nanti Berbasis Dari keluarga Ibrahim Anak perempuan Dari keluarga Imran Nah di antara Profil anak laki-laki Yang memang Kita jadikan Sebagai rujukan Di dalam Pembelajaran Parenting kita Adalah Bagaimana Nabi sebagai Laki terbaik Yang sejatinya Bagian dari keluarga Ibrahim Itu adalah Contoh bagaimana Nabi dibesarkan Di umur Nuh sampai tujuh tahun Di antara Bagaimana Kebutuhan anak-anak Di umur Nuh sampai tujuh tahun Itu terbagi Beberapa poin Satu kebutuhan anak-anak terkait Dengan kebutuhan emosi Dan rasa aman Itu dibenuhi oleh Saat Nabi Diasuh oleh Alimatus Sadiyah Di antara Hikmah Mengapa Nabi Diasuh oleh Alimah Bukan oleh Bunda Minah Karena Keamanan yang ada Atau Kenyamanan di Kota Mekah Yang tidak Begitu baik Sehingga Nabi membutuhkan Suasana yang kondusif Dibanding saat Yang kedua Anak-anak Membutuhkan Bahasa yang baik Dan itu juga Yang harus menjadi Kita prioritaskan Anak-anak Yang rusak Bahasanya Mempengaruhi Perlakunya Dan itu Sebutkan Surah Al-Azab Paya tujuh puluh Tujuh puluh Tujuh puluh Yang ketiga Adalah Anak-anak Membutuhkan Di umur ini Juga Nomor tujuh tahun Adalah Imajinasi Tentang Kelaki-lakian Figur Seorang ayah Dan itulah Pentingnya Bagaimana Kita Mestimulan Bunda Tentu Pembahasan ini Sedemikian Panjang Dan luas Tapi Bukan berarti Tidak ada Ilmunya Bunda Saya sarankan Untuk Nah Gak tahu nih Kang Dewa Memberikan Linknya Tidak Yaitu Mendidik Anak-laki-laki Yang bisa Dipelajari Dari sekarang Supaya Nanti Ada sesi Diskusi Tanya jawab Secara Personal Secara Khusus Khusus Yang mengikuti Setiap bulannya Bersama kami Itu mungkin Dari saya Irwan Mungkin Menambahkan Silahkan Irwan Ya Makasih Banyak Ustaz Tadi Itu mungkin Bunda Memang Segera Untuk Linknya Yang E-course Melidik Anak-laki-laki Itu Karena Disitu Ada Pendampingan Jadi Bukan hanya Sekedar Kita menonton Video Nanti Ada Pendampingan Ada Diskusi Kita Dalam Dievaluasi Sebelum Dia Nanti Masuk Pada Tahap Yang Berikutnya Yang Pertama Bunda Lakukan Adalah Evaluasi Evaluasi Apa Evaluasilah Apa yang Sudah Bunda Berikan Kepada Anak Di Umur 0 Sampai 7 Tahun Jadi Sebelumnya Apakah Apa Yang Kita Evaluasi Yaitu Persoalan Yang Kehangatannya Kedekatannya Kelekatan Dan lain Yang Dia harus Dapatkan Di usia Dini Yang Dapatkan Sebagai Fondasi Supaya Nanti Dia Bisa Melakukan Segala Sesuatu Di tahap Perkembangan Berikutnya Kenapa Kita Mengevaluasi Karena Nanti Kita Agak Susah Bunda Untuk Menamping Anak Umur 7 Tahun Ke Atas Tanpa Jangan Dia Tidak Mendapatkan Fondasi Yang Kuat Contoh Dia Tidak Mendapatkan Stimulasi Emosional Misalnya Tidak Dilatih Ke Anak Untuk Misalnya Berempati Ke Orang Nanti Laki-laki Di umur 7-8 Tahun Ke Atas Nanti Dia Hatinya Tidak Terlalu Kuat Kalau Misalnya Melihat Pengemis Melihat Kawannya Yang Akan Dia Tolong Itu Dia Tidak Tergerak Kenapa Karena Fundasi Dia Tidak Punya Yang Kita Evaluasikan Di umur 0-7 Tahun Yang Kedua Itu Umur Kalau Kita Mengistilahkannya Di Faderman Tombol Kelaki-laki Sudah Mulai Nyala Jadi Berarti Memang Bunda Sudah Harus Siap Siap Betul Untuk Membangun Mensimulasikan Mencontohkan Bagaimana Caranya Seorang Laki-laki Bagaimana Laki-laki Itu Sedih Bagaimana Laki-laki Itu Marah Dan Nah Ini Siapa Yang Paling Bagus Adalah Ayahnya Jadi Kalau Dia Umur 7 Laki-laki Berarti Memang Bunda Bilang Ayahnya Ayah Tolong Ayah Agak Lebih Dekat Dengan Anak Laki-laki Karena Apa Anak Laki-laki Di 7 Tahun Itu Tidak Hanya Sekedar Membutuhkan Tokoh Ayah Secara Psikologis Tetapi Dia sudah Membutuhkan Ayah Tidak Hanya Psikologis Tapi Dia butuh Juga Secara Fisik Silahkan Oke Tonton Semua Tadi Coba Cek Beberapa Sudah Masuk Ke Form Nah Tidak Tonton Yang Belum Mau Diklik Link Yang Dicet Termasuk Tadi Yang Disampaikan Oleh Ustaz Itu Meniri Anak Laki Yang Diling Yang Ketiga Dilihat Lihat Oke Tonton Mengenalkan Keimanan Kepada Anak Balita Pertanyaan Masih Satu Tema Bagaimana Aplikasinya Mengajarkan Iman Kepada Anak Usia 6-8 Tahun Bagaimana Ngecek Apakah Iman Anak Kita Sudah Koko Ya Memang Yang Harus Kita Pahami Dan Kita Bersyukur Banget Hadirnya Buku Anak Logi Kita Jadi Tahu Apa Yang Menjadi Kebutuhan Anak Di Umur Awal Misalnya Sesalah Dan Nanti Secara Teknis Diaplikasikan Di Buku Anak Logi Itu Adalah Allah Berikan Stimulan Anak Itu Di Ayat 78 Ya Allah Jadikan Pendengaran Penglihatan Dan Hati Agar Kamu Bersyukur Jadi Pendengaran Adalah Salah Satu Yang Harus Pertama Kali Dengar Oleh Anak Dan Itulah Kenapa Ibu Sebagai Yang Menyusui Di Fase Rado Harus Banyak Menstimulasi Pendengaran Anak Dimulai Dari Suara Ayah Yang Mengazankan Bayi Itu Adalah Salah Satu Yang Bukan Hanya Desisi Nilai Ibadah Banyak Yang Menyangka Sekadar Cuma Mengazankan Doang Bukan Mengazankan Ini Adalah Penguatan Dua Hal Satu Eksistensi Allah Dan Kedua Adalah Siapa Yang Menjadi Pengenalan Pertama Adalah Ayah Makanya Zaman Boleh Saja Canggih Jangan Sampai Pas Azanin Nitip Via Handphone Tercanggih Misalnya Youtube Ada Sesudais Jadi Malu Ayahnya Mindir Gak Bisa Azanin Eh Kayaknya Muzamil Hasballah Lebih Bagus Suara Muzamil Allah Yang Dikenar Nanti Pas Bangun Ayahnya Muzamil Padahal Bukan Bukan Siapa Bukan 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 Azannya Tapi Suara Ayahnya Itu Penting Sebab Ayah Pembuka Jalan Untuk Nanti Ketika Bunda Menyusui Bunda Itu Mengenalkan Allah Itu Harus Lebih Aktif Misalnya Saat Menyusui Itu Kalau Disarankan Oleh Guru Kami Itu Banyak Dalam Kondisi Berwudu Kemudian Dalam Hal Itulah Bunda Serius Itu Untuk Misalnya Jangan Lagi Nyusuin Sambil Pegang Handphone Kemudian Sambil Jualan Produk Cireng Besok Ridi Yang Mau PO Bukunya Air Reseller Belakangan Lagi Nyusuin Dulu Pikir Jangan Mekir Jadi Reseller Atau Afiliate Belakangan Jadi Termasuk Berikutnya Penglihatan Jadi Memang Anak-anak Juga Melihat Isyarat Ayat-ayat Allah Itu Lewat Ayat-ayat Cinta Wajah Dan Itu Nanti Bisa Lihat Dari Rekspresi Wajah Termasuk Bagaimana Mengenalkan Perasaan Makanya Itu Penting Di Awal-awal Gak Boleh Mengenalkan Allah Dengan Nama Yang Di Belakang Allah Punya Nama Di Belakang Itu Al-Muntakim Al-Muntashadid Maha Mengancam Maha Galak Itu Nanti Allah Punya Nama Pertama Ar-Rahman Ar-Rahim Nah Ini Penting Jangan Sampai Kita Gagal Mengenalkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Dengan Sikap Kita Jarang Senyum Gampang Marah Dan Sebagainya Ini Penting Untuk Kita Ya Bagaimana Mengenalkan Persoalan Akidah Persoalan Agama Kepada Anak Kalau Di Buku Itu Saya Tuliskan Sederhananya Begini Bapak Dan Ibu Jadi Sebenarnya Sejak Dari Sebelum Menikah Sebenarnya Sebelum Kita Jadi Bapak Dan Ibu Sebenarnya Sudah Kita Kenalkan Jadi Misalnya Gimana Kita Ingin Menjadi Dapat Seorang Perempuan Yang Baik Otomatis Kita Perbaiki Diri Kita Perbaiki Bukan Ibadah Tapi Akidah Itu Sebenarnya Proses Sudah Memulai Bagaimana Kita Mendidik Dan Menjadikan Anak Kita Menjadi Secara Akidah Baik Kemudian Hari Bahkan Ketika Kita Berhubungan Suami Istri Sebenarnya Doa Doa Kita Begitu Bapak Ibu Kemudian Caranya Seperti Apa Di Umur 6 Tahun Memang Itu Pembiasaan Pembiasaan Keterlibatan Keterlibatan Ibu Khususnya Nah Nanti Di Anakologi Itu Ada Satu Pembahasan Sedikit Bapak Ibu Tentang Kelekatan Di Kelekatan Itu Sebenarnya Ada Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Untuk Menanamkan Akidah Akhlak Adab Dan Lain Kepada Anak Kita Jadi Di Kelekatan Itu Diberikan Privilege Oleh Allah Dua Tahun Lamanya Jadi Kalau Ibu Sangat Luar Biasa Mengetahui Bahwa Dua Tahun Itu Ada Saat Terbaik Untuk Merebatkan Agama Spiritual Kepada Anak Sudah Barang Tentu Ibu Tidak Mau Melewatkan Waktu Dua Tahun Itu Mungkin Itu Kalau Di Umur 6 Tahun 8 Tahun Mungkin Harus Kita Simulasikan Kepada Anak Akitek Allah Alham Sya' Oke Nah Ini Tuan Karena Masih Banyak Pertanyaan Yang Belum Saya Bacakan Seluruh Langsung Aja Ke Pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Mau Ustaz Beri Dan Yang Pertanya Saya Ayah Dengan Empat Anak Dengan Empat Anak Dan Semuanya Masuk Dengan Z Jujur Pola Asuri Yang Saya Terapkan Adalah Autoriter Betul Kata Ustaz Beri Anak Jadi Gap Pede Dan Minder Serta Ikatan Dengan Anak Saya Pribadi Terasa Hamba Apabila Anak Satu Dan Kedua Menurut Jadi Kesejaan Mereka Sangat Terbatas Kira Kira Tips Untuk Memperbaiki Pola Asuri Seperti Apa Supaya Anak Mempunyai Kepercayaan Diri Dan Mempunyai Terjalin Iya Kalau Tips Mungkin Terlalu Mudah Karena Tukang Parkir Pun Gampang Karena Saya Sering Asi Tips Tukang Parkir Yang Jadi Harus Memahami Adalah Berapa Lama Kita Melakukan Pola Ini Berbekas Banget Ke Anak Yang Saya Khawatir Kita Akan Memendapatkan Apa Disebut Parenting Dep Dan Parenting Pain Utang Pengasuhan Dan Luka Pengasuhan Jadi Kalau Kita Sadar Bahwa Kita Sudah Memberikan Utang Atau Berutang Pada Anak Dengan Perjalanan Waktu Yang Lama Bahkan Mengalami Luka Yang Kita Nggak Sadari Anak Jadi Kita Maka Yang Pertama Lakukan Itu Adalah Minta Maaf Ke Allah Dulu Istighfar Karena Sejatinya Kita Dalam Tanda Kutip Walaupun Maaf Agak Keras Tapi Sampaikan Kita Berkhianat Terhadap Amanah Allah Sejak Awal Anak Itu Diberikan Fitrah Yang Baik Tapi Kita Merusak Fitrah Dengan Dengan Menyampaikan Hal Yang Tidak Sesuai Dengan Ilmu Yang Benar Dan Itu Harus Kita Akui Maka Banyak Berdoa Jadi Ampun Kita Ampun Sama Allah Yang Kedua Adalah Bagaimana Kita Komitmen Kepada Diri Termasuk Dengan Pasangan Di Antaranya Kita Coba Belajar Jangan Triggernya Kenapa Kita Begini Juga Tidak Persupport Pasangan Kita Bikin Kesepakatan Sama Pasangan Apa Yang Harus Kita Lakukan Barul Yang Ketiga Kita Tidak Sungkan Untuk Minta Maaf Dan Belajar Untuk Mempelajari Apa Yang Menjadi Kebutuhan Anak Minimal Kita Mengetahui Ada Lima Kebutuhan Dasar Anak Nanti Ada Kejutan Di Dua Bekan Kedepan Webinar Series Yang Belum Kita Lakukan Tapi Ini Seri Yang Mau Kita Gagas Hasil Berbagai Macam Masalah Yang Muncul Di Sekitar Kita Kita Sedang Merusah Meramu Bagaimana Sejatinya Problem Masalah Utang Dan Luka Pengasuhan Ini Bisa Selesaikan Itu Nanti Ada Psikolog Yang Membantu Kita Juga Mengganti Kawan Kami Yang Sudah Berpulang Rahmatullahi Yang 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 Guru Yang 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 Sangat Ahli Dalam Masalah Utang Dan Luka Pengasuhan Ini Tapi Nanti Insyaallah Kita Akan Bikin Secara Detail Kapan Waktunya Tapi Yang Jelas Sadarilah Bahwa Kita Mulai Memohon Ma'allah Memohon Ampun Memohon Memohon Sama Pasangan Yang Ketiga Segera Kita Kenali Bentuk Utang Dan Lukanya Dan Segera Bayar Dan Basuh Ya Bapak Yang Mulai Ketiga Kalau Kita Sudah Sampai Pada Titik Kita Yakin Betul Bahwa Kita Mendidik Anak Bukan Untuk Melukai Anak Anak Jadi Ini Ada Sesuatu Yang Mewah Betul Kalau Kita Sampai Pada Titik Itu Kita Yakin Betul Bahwa Kita Salah Selama Ini Kita Banyak Mendidik Tapi Juga Melukai Anak Kalau Sampai Kepada Titik Menurut saya Rayakan Caranya Seperti Apa Perbaiki Mulailah Memperbaiki Diri Yang Tadi Saya Sebutkan Look In Inside Within Lihatlah Kedalam Lihat Kedalam Nanti Biasanya Bapak Perbaiki Diri Minta Ampun Seperti yang Tadi Nanti Yang Muncul Pertama Fitrah 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 Awal Kompetensi Yang Tadi Kita Bicarakan Jadi Bapak Kembali Minta Ampun Salat Yang Banyak Ketilawah Yang Banyak Nangis Yang Banyak Satu Anak Ditangisi Bapak Ibu Pertama Salah Kita Zolim Kita Berkhianat Nanti Allah Akan Mudahkan Untuk Memperbaiki Kalau Menasih Saya Baru Tadi Sore Karat Nanti Akan Menjadi Cemerlang Insya Allah Nanti Pelan Kita Tambah Dengan Keterampilan Jadi Mudah Saya Perbaiki Diri Kalau Sudah sampai Pada titik Yang Tadi Bersyukurlah Dan Kemudian Insya Allah Kalau Fitranya Sudah Kita Perbaiki Mudah-mudahan Soal Keterampilan Soal Parenting Skill Mudah-mudahan Akan Segera Mengikut Aja Bapak Ibu Apalagi Nanti Ikut E-course E-course Itu Anak-anak Yang Terakhir Itu Iklan Sebenarnya Oke Oke Teman-teman Ini karena Waktunya Sudah Jom 22 Lebih 2 Dan Banyak Pertanyaan Masuk 99 Lebih 101 Pertanyaan Mungkin Saya Disini Bacakan Satu Pertanyaan Lagi Yang bisa Jauh Sama Ustaz Dan Ayah Oh Kalau Ini Tadi Pertanyaan Ini Sudah Dijawab Sama Saya Buat Teman-teman Yang Mau Nanti Saya Coba Share Lagi Link Di Kolom Chat Langsung Ke WA Jadi Supaya Nanti Bisa Beli Lebih Dari Satu Judulnya Yang 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 lain Tapi Dihandle Sama Tim Ini Mungkin Pertanyaan Terakhir Dari Wahyu Oke Ini Buku Untuk Anak Remaja Usia 14 Yang Judulnya Kalau Bukunya Nanti Seri Kedua Ya Irwan Itu Remaja Logila Kita Kan Bikin Itu Tapi Masalah Adik Bersama Anak Adik Kakak Sibling Rifari Itu Kita Lihat Kacamatanya Dari Sisi Yang Lain Pertama Apakah Itu Bentuk Kebencian Atau Cara Dia Melakukan Ke Akraban Yang Kadang-kadang Unik Karena Di Antara Puncak Akraban Itu Kadang Adalah Hal-hal Sifatnya Boleh Dibilang Kaku Resmi Itu Tidak Ada Bahkan Orang Arab Punya Kalimat Jika Sempurna Cinta Kadang Adab Itu Dilanggar Makanya Kadang Maaf Kita Agak Aneh Kenapa Ada Orang Akrab Memanggil Sesamanya Maaf Saya Contohin Ejing Iya Kadang-kadang Ngomong Anjing Dan Monyet Kadang-kadang Bagaimana Khairul Anwar Memanggil Istrinya Dengan Gajah Jadi Kita Kenapa Julukan Jelek Walaupun Gak Ada Dalam Islam Gak Boleh Gitu Tapi Ini Memang Salah Satu Bentuk Dari Barrier Yang Sudah Tidak Ada Jadi Bisa Jadi Di Antaranya Dia Ingin Melakukan Hal Yang Menunjukkan Seolah-olah Permusuhan Tapi Sebenarnya Itu Cara Dia Untuk Mencairkan Suasana Nah Itu Harus Kita Lihat Kecuali Memang Ada Hal-hal Yang Disampaikan Dengan Benci Sorot Mata Yang Marah Ya Bahkan Itu Harus Kita Lihat Sebagai Bentuk Dari Luka Pengasuhan Atau Keceburuan Yang Panjang Itu Penting Dulu Nah Kalau Untuk Yang Terkait Dengan Bukunya Ya Nanti Aja Nah Kalau Tadi Saya Ingin Respon Bahwa Yang Bahas Tadi Laki-laki Gak Juga Yang Perempuan Juga Ada Cuman Kita Memang Gak Fokus Perempuan Berapa Kali Webinar Cari Aja Searching Di Vaderman.id Nanti Juga Ada Ecos Berdiri Kana Perempuan Lengkap Detail Insyaallah Dari Umur 0 7 7 15 18 Atas Ini Sebelum Menyambung Ke Irwan Mungkin Pertanyaan Terakhir Buku Anakologi Ini Untuk Anak Laki-laki Atau Perempuan Untuk Isinya Untuk Anak Dan Perempuan Silahkan Irwan Untuk Anak Laki-laki Dan Perempuan Tapi Adalah Dari Sisi Ayah Jadi Nanti Ayah Punya Anak Laki Anak Perempuan Bisa Oke Menambahkan Dari Yang Tadi Iya Kalau Saya Nambahkan Ini Bapak Atau Ibu Yang Bertanya Kalau Anak Anak 14 Tahun Tarik Anak Jalan Bicara Berdua Bahwa Itu Bukan Lawan Lagi Untuk Adek Jadi Kasih Madya Itu Tugas Jadi Bukan Itu Binaan Itu Motor Robi Jadi Kasih Tugas Kasih Tanggung Jawab Kalau Enggak Diperlakukan Seperti Itu Nanti Dia Berantem Terus Karena Dia Merasa Bahwa Dia Sama Aja Menurut Saya Tariklah Anak 14 Tahun Ajak Jalan Ajak Makan Kemudian Sampaikanlah Tugas Tugas Sebagai Anak 14 Tahun Itu Apa Saja Kasih Tanggung Jawab Mudah-mudahan Akan Ada Jalan Keluarnya Insyaallah Allah Buat Teman-teman Yang Tadi Sudah Pre-order Masih Banyak Sudah Pre-order Dan Masuk Ke Halaman Khusus Nah Dan Bagi Yang Pengen Beli Buku Yang Judo Yang Lain Boleh Juga Diklik Yang Kedua Saya Masuk Ke WA Tentu Apresiasi Kami Karena Teman-teman Juga Melakukan Pre-order Di Malam Ini Dan Besok Mungkin Buat Teman-teman Yang Belum Rasper Kita Berikan Tadi Selain Diskon 12.000 Juga Ada Bonus Rekaman Malam Ini Plus Slidenya Sekali Lagi Buat Teman-teman Yang Belum Munggu Dikasih Waktu Kalau Memang Gak Memungkinkan Malam Ini Di Link Nanti Di Sive Pada Sesebelum Istirahat Mungkin Atau Besok Pagi Nanti Dirimanya Di Telegram Anda Lakukan Isi Form Itu Mungkin Malam Ini Untuk Sesi Penutup Boleh Di Kursi Step Mungkin Dari Aih Dan Ustaz Iya Yang Jelas Adalah Salah Satu Tugas Kita Jadilah Orang Tua Profesional Bukan Orang Tua Abal Abal Dan Itu Akan Mempengaruhi Kualitas Anak Kita Sebab Orang Tua Abal Abal Akan Melakukan Malpraktek Yang Berentan Merusak Fitrah Anak Sementara Orang Tua Yang Profesional Meskipun Dia Tidak Sempurna Sebagai Orang Tua Tapi Dia Bisa Mendidik Anak Dengan Bekal Ilmu Dan Itulah Yang Membuat Anak Tumbuh Fitrah Sebagaimana Yang Diharapkan Itulah Yang Diajarkan Dalam Islam Allah Alhamdulillah Cukup 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 Mungkin Penutupnya Adalah Jangan Lupa Buku Terbaru Saya Gitu Saya Lagi Lagi Mikirin Ini Jangan Mikirin Royalty Untuk Judul Itu Berapa Itu Yang Mahal Itu Dijudul Paling Depannya Iya Iya Gitu Pokoknya Yang jelas Kalaupun Ada Yang penting Bisa Makan Aja Seti Bulan Bukan Enak Ya Bukan Enak Ya Oke Masya Allah Agak Kerasa Udah Jum 10 Lebih Buat Teman Teman Yang Sudah Pre-order Klik Done Silahkan Makasih Banyak Sekali lagi Buat Teman Semua Yang Belum Boleh Nanti Malam Malam Ini Sebelum Tidur Mungkin Atau Mungkin Besok Pagi Silahkan Disave dulu Aja Linknya Sekali lagi Saya Coba Share Lagi Nanti 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 Teman Lupa Nah Ini Saya Share Oke Hub Hah Saya Izin Chatnya Dina Aktifkan Dulu Supaya Nanti Teman Teman 900 Orang Ini Tidak Tutup Linknya Itu Linknya Mau Dishave Diklik Juga Boleh Diklik Isi Form Checkout Kalau Nggak Dishave Besok Dilakukan Supaya Dapat Bonus Dan Discon Tentunya Kalau Misalkan Lebih Nanti Dapat Discon Bonus Dapat Gambaran Buku Anakologi Sangat Luar Biasa Spoilernya Luar Biasa Apalagi Isi Lengkapnya Ini Menjadi Bekal Buat Kita Untuk Upgrade Ilmu Sekolah Setiap Harinya Semoga Ini Memberikan Gambaran Sekali Lagi Buat Kita Menjadi Lebih Baik Lagi Mari Kita Tutup Sesi Malam Bersama -sama Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya